Bab 2156 banding 2156 Sama seperti Huang Er, Su King Suan enggan menerima tawaran Jiang Chen. Butuh beberapa meyakinkan bagi adiknya untuk akhirnya mengambil sepotong buah amaran Tin Cludeo. Namun demikian, itu menantang bagi seseorang dari tingkat budidaya Su King Suan untuk menghonsumsi buah. Jiang Chen secara pribadi memperbaiki kekuatan ciptaan di dalam dirinya dan tidak bersantai sampai dia yakin tidak ada yang akan membalasnya. Su King Suan dihangatkan oleh cinta tanpa pamri dari saudara laki-lakinya. Memikirkan kembali bagaimana sektenya terletak di barat laut daerah delapan atas, dia menyadari betapa berbedanya nasibnya dibandingkan dengan teman-temannya. Bahkan kekuatan gabungan dari tiga kepala tiltit Mun Smun Gad Sek tertinggal jauh di belakangnya sekarang. Jika bukan karena kakaknya, dia tidak akan menjadi dirinya seperti sekarang ini. Saudaraku, Su King Suan tersedak. Baiklah, saya tahu apa yang ingin Anda katakan, gadis konyol, kata Jiang Chen sambil tersenyum. Apa yang terjadi padamu adalah takdir sedang melakukan. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Jika Anda ingin mengucapkan terima kasih kepada siapapun, terima kasih kepada orang tua kami. Mereka membuat kami saudara kandung. Petik 2. Su King Suan meninju bahu Jiang Chen dengan kemarahan tiruan, tetapi matanya yang memerah mengkhianati perasaan sejatinya. Kau sudah mengatakan bahwa hukum surgawi memberi kita keabadian, katanya dengan nada melankolis. Apakah ibu dan ayah akan menjalani kehidupan yang kekal seperti kita? Jiang Chen menghela nafas. Jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik untuk mewujudkannya. Petik 2. Jiang Feng dan Su Meng keduanya kurang memiliki fondasi dan telah melewatkan jendela terbaik untuk berkultivasi. Su Meng, terutama, telah melewatkan waktu untuk mendirikan yayasannya. Meskipun dia dilahirkan dengan potensi yang baik, itu sia-sia karena dipenjara. Akibatnya, kultivasinya meninggalkan banyak hal yang diinginkan. Ada kemungkinan bahwa mereka berdua bisa naik ke kaisar besar, tetapi apakah mereka bisa mendapatkan pengakuan hukum surgawi dan naik keempirean akan tergantung pada nasib. Alam surgawi adalah tujuan yang lebih tinggi yang bahkan Jiang Chen tidak memiliki pemahaman yang baik. Namun, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Seseorang hanya harus menunggu waktu mereka. Dalam kehidupan masa lalunya, dia tidak dapat berkultivasi, tetapi ayahnya masih berhasil memberinya jutaan tahun kehidupan. Setelah membagikan tiga potong buah, Jiang Chen menerima laporan dari Yu Gong, mengatakan bahwa seseorang ada di sini untuk melihatnya di luar pintu masuk gunung. Memperhatikan ekspresi muram Yu Gong, Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang membuat wajahmu seperti itu. Dengan malu, Yu Gong menjawab, pria itu kuat, tuan muda. Bawahan ini bukan lawannya. Syukurlah, dia mengaku sebagai temanmu, bukan musuh. Petik 2. Alis Jiang Chen menyeringai. Seorang teman, siapa itu? Bagaimanapun, dia tidak terlalu khawatir. Ini adalah tanah kelahirannya. Bahkan Sultan Iblis akan meminta penghinaan dengan menyerangnya di sini. Dia bisa memanggil empat binatang suci dengan satu pikiran. Dia benar-benar tidak takut kepada siapapun. Tunjukkan padanya. Petik 2. Yu Gong mulai. Dia mungkin memiliki niat jahat, tuan muda. Petik 2. Jangan khawatir. Baik teman maupun musuh tidak berani memulai apapun di sini, Jiang Chen menanggapi dengan tegas tanpa keraguan. Mereka hanya akan meminta masalah. Petik 2. Yu Gong tidak akan berdebat dengan itu. Dia meninggalkan ruangan untuk mengantar tamu mereka masuk. Begitu pria itu masuk, Yu Gong dan para pembudidaya surgawi lainnya mengapit tuan muda mereka. Kewaspadaan mengencangkan wajah mereka ketika mereka khawatir bahwa pria itu akan tiba-tiba menyerang. Jiang Chen tertawa ketika melihat tamu itu dan mengusir mereka dengan lambayan tangannya. Kamu boleh pergi. Dia salah satu dari kita sendiri. Petik 2. Itu Venerated Sky Soarer, yang telah meninggalkan enam istana warisan belum lama ini. Memperhatikan wajahnya yang sedih dan frustrasi, Jiang Chen berspekulasi bahwa Yang Mulia Sky Soarer telah mengalami kehidupan di luar tempat ini, dan pengalaman itu tidak menyenangkan. Silakan duduk, Senior Sky Soarer, kata Jiang Chen sopan. Yang Mulia Sky Soarer menghela nafas. Anda telah menjadi kepala Sekte Kuno Crimson Heavens, Jiang Chen. Anda seharusnya tidak memanggil saya senior lagi. Petik 2. Orang tua itu mengingatkan Jiang Chen akan gelar itu karena suatu alasan. Dia ingin mendorong Jiang Chen agar tidak melupakan Sekte dan tugasnya hanya karena dia mendapatkan warisan dari Veluriam Capital. Jiang Chen terkekeh. Dia bisa membaca yang tersirat, tetapi tidak tersinggung. Dia memang peduli tentang Sekte Crimson Kuno Surgawi. Kalau begitu aku akan memanggilmu Yang Mulia Sky Soarer, jawabnya sambil tersenyum. Pria tua itu menganggup dan menghela nafas lagi. Apa yang kamu dapatkan dari perjalananmu, Yang Mulia Sky Soarer? Jiang Chen membuat beberapa percakapan. Tidak banyak, Sky Soarer mengerutkan bibirnya. Saya tidak menduga penurunan domain manusia sedramatis ini. Surga, betapa makmur dan perkasa kita kembali di zaman kuno. Jiang Chen mengangkat bahu. Sudah lebih baik, kami setidaknya sepuluh kali lebih kuat dari kami puluhan tahun lalu. Petik 2. Apakah itu berarti kamu telah mengubah domain manusia menjadi lebih baik? Nada Feneratit Sky Soarer bertentangan. Dia bertanya sekitar selama perjalanannya. Tidak ada seorang pun di domain yang memiliki satu hal buruk untuk dikatakan tentang Jiang Chen. Mereka hanya memuji lelaki muda itu. Itu membuatnya khawatir. Status tertinggi Jiang Chen dalam wilayah manusia membuatnya menjadi pemimpin umat manusia. Dalam situasi seperti itu, akankah dia menyisihkan cukup perhatian untuk Sekte Crimson Kuno Surga? Itulah sebabnya dia kehilangan keinginannya untuk bepergian dan kembali dengan tergesa-gesa. Dia menginginkan jawaban yang memuaskan dari Jiang Chen. Jiang Chen tersenyum, tetapi tidak mengajukan jawaban. Baiklah, aku sudah bertanya-tanya. Anda tentu saja adalah tokoh terkemuka yang tak tertandingi dalam domain manusia. Nada Sky Soarer agak antagonis. Jiang Chen tersenyum. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, yang mulia Sky Soarer, tolong katakan saja. Berbicara dalam TKTK sangat melelahkan bagi Anda sebagai pembicara dan saya sebagai pendengarnya. Petik 2. Pria tua itu memerah. Setelah hening sejenak, dia mengangguk. Lalu aku akan jujur padamu. Sebagai pemimpin ras manusia, akankah kamu mengingat Sekte Crimson Heavens Kuno? Petik 2. Jiang Chen tertawa. Aku tahu kamu akan menanyakan itu padaku. Saya akui saya tidak bisa menaruh semua perhatian saya pada Sekte saat ini, tetapi saya tidak pernah lupa membangunnya kembali. Karena Anda telah dibebaskan dari istana, yang mulia Sky Soarer, mengapa Anda tidak memberi saya bantuan juga? Petik 2. Sky Soarer bergegas. Aku akan. Jika ada yang Anda butuhkan, katakan saja. Selama itu sesuatu yang bisa saya lakukan, saya akan melakukannya. Dia khawatir Jiang Chen akan melupakan Sekte ini. Itulah sebabnya dia ingin tidak lebih dari tetap di sisi Jiang Chen dan menjadi pengingat. Prioritas utama kami sekarang adalah untuk mengaktifkan formasi hebat jiwa surgawi. Petunjuk yang Anda berikan kepada saya sebelumnya sangat membantu saya. Saya telah mengumpulkan semua informasi yang diperlukan. Jika Anda bisa menjadi orang kedua dalam perintah ini, nama Anda akan tersebar luas di domain, yang akan memudahkan Anda membangun kembali sekte tersebut. Petik 2. Apa yang dikatakan Jiang Chen masuk akal saat refleksi? Sky Soarer tertawa terbahak-bahak. Baiklah, aku akan membantumu dengan formasi. Petik 2. Bab 2157. Bantuan yang mulia Sky Soarer merupakan keuntungan besar bagi Jiang Chen. Dia sangat membutuhkan penolong yang berpengetahuan luas ketika datang ke formasi. Memulai ulang akan membutuhkan lebih dari satu atau dua hari. Pertama, dia perlu menemukan di mana ketiga node itu berada. Dia tahu arah kasar mereka, tetapi sudah terlalu lama sejak operasi terakhir mereka. Butuh beberapa waktu bagi mereka untuk ditemukan dan diperbaiki, dan yang terakhir adalah proses yang kompleks. Rincian yang lebih kecil bisa diserahkan kepada pembudidaya yang lebih rendah, tetapi proyek yang lebih besar membutuhkan keahlian ahli. Sebagai seorang eksekutif dari sekte kuno Crimson Heavens, yang mulia Sky Soarer telah menjadi salah satu master formasi terbaik di zaman kuno. Selain itu, sektenya telah berpartisipasi sebagai salah satu dari tiga pihak yang bertanggung jawab atas penciptaan formasi besar pengurungan jiwa surgawi. Selama beberapa hari ke depan, kita akan melakukan seleksi untuk bakat formasional. Tolong, awasi prosesnya. Orang-orang ini dapat membentuk fondasi untuk masa depan sekte Crimson Kuno Surgawi. Petik 2 Mata veneratit Sky Soarer melebar. Maksudmu, Tuan Muda Chen? Membangun kembali sekte tidak akan dilakukan dalam sehari. Hanya Anda atau saya tidak dapat berjumlah seluruh sekte. Diperlukan banyak generasi upaya dan darah segar untuk itu. Petik 2 Tuan tua itu mengangguk. Memang, seleksi master formasi Anda adalah untuk mempersiapkan pembangunan kembali sekte Crimson Heavens Kuno, kalau begitu. Petik 2 Salah satu dari dua tujuan saya, ya, Jiang Chen tersenyum. Bisakah kamu menjadi hakim kepala? Tentu saja, jawab yang mulia Sky Soarer langsung. Saya jamin saya akan memilih yang memiliki talenta nyata dan potensi sejati. Petik 2 Anda telah melihat bagaimana domain manusia saat ini, ingat Jiang Chen. Kamu tidak bisa menggunakan standar yang sama seperti dulu, atau kamu tidak akan bisa menemukan satupun yang kamu suka. Petik 2 Jangan khawatir, saya mungkin sudah tua, tapi saya belum keras kepala atau bodoh, janji yang mulia Sky Soarer. Bagus, bagus, Jiang Chen tertawa juga. Saya percaya penilaian dan wawasan Anda. Ah, selain itu, bagaimana dengan yang lain? Bagaimana kabar mereka di dunia luar? Petik 2 Wajah Sky Soarer yang memerah-memerah. Kami berpisah begitu meninggalkan enam istana. Yang lain, haha, saya ragu mereka bisa bertahan lebih lama dari saya di luar sana. Anda benar-benar rumit? Eh, Tuan Muda Chen. Anda berpura-pura bermurah hati memberi kami kembali kebebasan kami, tetapi Anda tahu kami tidak akan bisa tinggal lama. Petik 2 Jiang Chen hampir tidak bisa mengakui hal seperti itu, bahkan jika itu benar-benar-benar. Sambil terkeke, ia berusaha menjaga wajahnya tetap lurus. Apakah saya terlihat seperti orang seperti itu, Tuan? Kamu melukaiku. Petik 2 Yang mulia Sky Soarer mendengus, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dalam rentang waktu berikutnya, wilayah manusia terus mengalami kekacauan. Serangan dan insiden muncul di mana-mana. Meskipun tim-tim yang dikirim oleh Jiang Chen menyelesaikan beberapa masalah, mereka tidak bisa menghentikan mereka begitu saja. Jiang Chen kesal, tetapi tidak kehilangan kepalanya karenanya. Alih-alih, ia dengan tenang terus bekerja untuk mengaktifkan kembali formasi agung surgawi. Butuh tiga bulan baginya untuk menemukan dan menggali ketiga node. Karena struktur formasi tetap utuh, mengaktifkan kembali formasi tidak akan terlalu sulit daripada memperbaiki node. Jaringan yang hancur sebagian dapat diperbaiki secara ad-hoc selama ketiga node tersebut ada. Yang mulia Sky Soarer sangat sibuk selama waktu itu. Beberapa ribu formasi master telah mendaftar untuk seleksi, diantaranya ia memilih 300. Dia tidak sepenuhnya senang dengan kandidat yang dia pilih, tapi itu yang terbaik yang bisa dia lakukan mengingat kondisi domain manusia saat ini. Syukurlah, tidak ada dari mereka yang kurang mengerti. Belajar di bawah guru kuno meningkatkan kemampuan mereka dengan cepat. Jiang Chen sesekali mampir di kelas mereka, tapi dia meminimalkan gangguan yang sebenarnya. Setelah ketiga simpul itu ditemukan, ia harus menempatkan keamanan berat di dekat mereka. Dia khawatir bahwa pembuat onar rahasia akan menyerang node setelah mendengar apa yang dia lakukan. Karena lokasi node terpapar sekarang, seseorang dengan motif tersembunyi akan dengan mudah dapat menemukannya. Kehancuran mereka berarti mengabaikan prospek mengaktifkan kembali formasi hebat. Jiang Chen tidak ingin pembatalan menit-menit terakhir ketika dia sudah melakukan begitu banyak pekerjaan. Membela tiga lokasi penting itu menghabiskan banyak energi mental. Dia punya banyak bawahan, tapi dia tidak bisa tenang dengan simpul manapun. Syukurlah, Tuan Peng dan yang lainnya perlahan-lahan keluar karena bosan dengan dunia luar. Ini mengurangi kebutuhan mendesak Jiang Chen. Master Peng, Matt Vien, Grand Marquis, dan Old Pilrune semuanya adalah master terkenal di zaman kuno. Mereka jauh lebih mampu daripada dewa-dewa yang kurang terkenal di bawah perintah Jiang Chen. Jiang Chen tidak berbahasa-basi, melainkan mengambil pendekatan yang jujur dan terus terang. Pada gilirannya, Tuan-Tuan kuno ini menepati janji mereka dan bekerja sama dengan Tuan Muda. Kempatnya ditugaskan sebagai kelompok tunggal untuk melindungi salah satu node. Lan Tian Hao, Yu Gong, dan para dewa berkumpul di tim lain, yang bertugas membela simpul yang berbeda. Jiang Chen hanya ditemani oleh Yang Mulia Sky Soarer, meskipun Xia Tianzhe menyembunyikan dirinya di dekatnya secara rahasia sebagai cadangan. Xia Tianzhe sebenarnya yang terkuat dari enam, tapi dia tidak cukup terbiasa dengan dunia luar untuk merasa nyaman dengan mengungkapkan dirinya terlalu banyak. Jiang Chen tidak melihat alasan untuk memaksanya. Kempat binatang suci diizinkan untuk duduk dalam budidaya di dalam istana Veluriam. Tikus Goldbeater menggali terowongan di bumi di antara lokasi ketiga node, yang ditugasi untuk mengirim pesan dan memelihara komunikasi, serta memberikan dukungan tambahan jika diperlukan. Sebenarnya, tidak banyak lagi yang bisa dilakukan Jiang Chen. Dia masih kekurangan tenaga kerja, juga tidak bisa memperhatikan pertempuran di delapan daerah atas, mengaktifkan kembali formasi juga lebih diutamakan daripada itu. Salah satu node terletak di dalam wilayah sekte langit Ninesunz di delapan daerah atas, tidak jauh dari Veluriam Kapitel. Dua node lainnya berada dalam miriat domain dan mid-region yang tidak disebutkan namanya. Tiga simpul ini membentuk segitiga geografis. BAP 2158 banding 2158. Jiang Chen memutuskan untuk memprioritaskan simpul yang paling dekat dengannya, yang ada di wilayah Ninesunz. Master pengembara Paising telah bertanggung jawab untuk itu sejak lama. The Ancient Crimson Heavens Sek telah menyebarkan node di miriat domain. Node wilayah tengah milik sekte bodhisattva bumi. Ketiganya mengaitkan formasi ini menjadi satu kesatuan yang utuh dan koheren, melindungi mayoritas wilayah domain manusia di dalamnya. Orang yang datang dengan desain pasti jenius. Selain itu, pembentukan proporsi seperti itu akan membutuhkan biaya waktu, energi, dan sumber daya yang beragam. Meskipun Jiang Chen sadar bagaimana menangani semuanya secara abstrak, detailnya menuntut banyak upaya darinya. Perbaikan yang sebenarnya bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena Paising bertanggung jawab atas simpul ini, Yang Mulia Sky Soarer tidak dapat memberikan banyak nasihat. Dia hanya bisa melaksanakan perintah Tuan Muda. Pria muda itu akan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua yang harus dilakukan. Dia tahu formasi yang terbaik. Yang Mulia Sky Soarer bahkan tidak sepenuhnya memahami bagian Ancient Crimson Heavens Sek, jadi dia tidak akan bisa memberikan banyak nasihat konstruktif. Jiang Chen bermeditasi di dekat simpul yang telah dipilihnya selama lima hari sebelum jalan yang jelas terungkap. Setelah melakukan suatu tindakan, ia mulai bergerak. Tak terhitung tahun yang telah berlalu sejak operasi terakhir formasi berarti banyak sistem dan jalurnya telah membusuk. Dasar-dasar ini perlu diperhatikan untuk mengaktifkannya kembali. Jiang Chen meneliti setiap sudut dan celah formasi dengan sangat detail. Bahkan kelainan sedikit pun dan pembusukannya diperbaiki dengan susah payah. Karena itu, proses ini ditakdirkan untuk menjadi proses yang panjang dan sulit. Jiang Chen berhasil menyelesaikan sekitar setengahnya dalam waktu sekitar satu bulan. Yang Mulia Sky Soarer merasa sedikit malu ketika dia melihat betapa sulitnya pemuda itu bekerja, tetapi tawarannya untuk membantu ditolak setiap kali. Biarkan aku memperbaiki simpul ini sendiri, kata Jiang Chen kepadanya. Saya dengan senang hati akan menerima bantuan Anda dengan dua lainnya, memberikan cetak biru yang diperlukan. Petik 2. Perbaikan dan pengaktifan kembali adalah dua hal yang terpisah. Yang terakhir akan membutuhkan operasi simultan ke tiga node. Energi roh akan dikirim dari tiga titik di jalur formasi, menciptakan resonansi kuat yang secara instan membawa matriks pertahanan menjadi ada. Meskipun upaya yang signifikan diperlukan untuk melakukannya, mengaktifkan kembali formasi akan memberikan domain manusia dengan keuntungan besar. Ini akan menjadi penghalang alami terhadap invasi luar yang menguntungkan para penghuninya selama beberapa generasi mendatang. Sementara Jiang Chen dengan tekun bekerja untuk memperbaiki formasi, beberapa arus bawah bergerak di perut manusia. Di sebuah gua di suatu tempat di pinggiran ibu kota Veluriam, sebuah batu nisan tiba-tiba keluar dari tanah. Batu nisan itu bergetar untuk mengeluarkan asap biru yang aneh, dari mana sosok bayangan muncul. Sosok itu tampak humanoid pada awalnya, tetapi terlalu tidak jelas untuk ditangkap. Dalam beberapa hal, itu juga seperti hantu. Itu melayang lebih dalam ke gua. Saat itu terjadi, sejumlah api fosfat hijau menyala seluruh gua. Sebuah wajah muncul di salah satu dinding berbatu. Wajah itu tampak sangat aneh, seolah-olah telah diperas dari batu itu sendiri. Sosok bayangan itu langsung mendekati untuk memberi hormat. Salam, Forever Stonevian. Petik 2. Suara tua dan menyeramkan keluar dari wajah yang menyatu dengan batu. Progemis, apakah aku tidak memberitahumu untuk meninggalkanku sendirian kecuali ada sesuatu yang penting? Itu nama bayangan itu. Oh leluhur, saya tidak ingin mengganggu. Saya tahu Anda adalah waktu yang sangat penting dalam memecahkan metrai Anda, tetapi... Apa? Forever Stonevian mendengus. Jangan bilang kamu gagal dalam tugasmu. Tidak? Tidak, tidak sama sekali. Saya sepenuhnya mengabdikan diri untuk tujuan Anda, Tuhan. Saya telah dengan cermat melakukan semua yang Anda minta. Progemis jelas sangat takut pada wajah di dinding. Lalu mengapa kamu mengganggu kedamaian saya? Stonevian balas dengan tidak senang. Apakah kamu tidak tahu bahwa peningkatan frekuensi perjalananmu di sini hanya akan menimbulkan lebih banyak raguan pada tempat ini? Progemis menghela nafas dengan lembut. Aku tidak ingin mengganggumu, Nenek Moyang. Tetapi bocah manusia itu membiarkan dia tahu bahwa dia akan mengaktifkan kembali formasi besar pengurungan jiwa surgawi. Petik 2. Huff, sesumbarnya tidak memiliki substansi untuk itu. Domain manusia saat ini bahkan tidak memiliki seperseratus dari kejayaan sebelumnya. Di mana dia akan mendapatkan kekayaan dan tenaga yang dia butuhkan. Eh, Stonevian tampak agak meremehkan hal ini. Tapi dia benar-benar telah mengerjakan sesuatu secara rahasia. Saya mencoba mendekat, rupanya, ia berada di salah satu simpul dari formasi itu. Dia sedang berusaha memperbaiki yang pertama. Dan dia hampir selesai juga. Progemis merasa jauh lebih baik setelah dia mengeluarkan semua kata-kata. Tetapi forever, Stonevian tetap tidak yakin. Progemis, kamu sudah menjadi letnan yang bisa dipercaya sejak zaman kuno. Mengapa Anda terkejut hanya dengan Soboating? Kebangkitan kita yang kedua berarti bahwa akhir manusia sudah dekat. Apakah kamu tidak memberitahu saya? Feneroh mereka benar-benar hancur, dan kekuatan mereka kurang dari sepersekian dari yang dulu. Apa yang perlu dikhawatirkan dalam domain manusia seperti itu? Kata-kata ini cukup masuk akal, tetapi Progemis mulai meragukan kebenaran absolut mereka akhir-akhir ini. Nenek Moyang, domain manusia memang lemah, tetapi anak Jiang Chen itu di luar pemahaman. Dia membawa kembali sekelompok dewa dari Pulau Miriat Abis, dan terlebih lagi memerintah beberapa binatang suci. Kekuatan pasukannya luar biasa. Petik 2 Kau juga memberitahuku itu terakhir kali. Dewa-dewa itu hanyalah alam surgawi awal, bukan. Ketika aku memulihkan kekuatanku dan melepaskan segel ini, mereka akan menjadi badut belaka di depan kekuatanku. Petik 2 Progemis menghela nafas dengan lembut lagi. Saya mendengar bahwa mereka telah membunuh seorang kultifator kerajaan pertengahan di Miriat Abis. Menurut mereka, itu adalah salah satu nenek Moyang Iblis kami. Petik 2 Monster Iblis? Ya, Anda mengulangi diri Anda sendiri. Tak berguna. Kami setan memiliki banyak dewa di antara kita. Jika dia bisa membunuh satu atau dua, lalu apa? Dari kita yin setan saja, empat leluhur datang ke benua surgawi abis. Kematian nenek Moyang Monster Iblis itu tidak perlu dikhawatirkan. Dia mungkin tidak dalam kondisi puncak, dan diikat untuk but. Sial? Hanya itu dia. Petik 2 Bab 2159 banding 2159 Forefader Stonevian tidak senang dengan kata-kata rogemis. Anteknya sudah menyampaikan hal yang sama. Tidak perlu mengulangi kecerdasan yang sama. Pada zaman kuno, 10 suku Iblis yang menyerang benua divine abis telah sangat kuat. Hampir setiap suku telah mengirim yang terbaik, membawa setidaknya 3 hingga 4 leluhur-leluhur surgawi ke benua itu. Mereka yang memasuki wilayah manusia hanyalah sebagian kecil dari pasukan. Terlebih lagi, setiap nenek Moyang Iblis adalah pejuang yang tangguh. Di mata Forefader Stonevian, jika manusia tidak memiliki keuntungan sebagai tuan rumah, jika setan tidak jatuh karena tipu daya manusia, pasukan Iblis tidak akan berakhir terbunuh atau disegel. Benua surgawi jurang surgawi pasti jauh lebih buruk daripada bagaimana pada zaman kuno. Pasukan Iblis akan menjadi tak terhentikan begitu ia kembali. Sama sekali tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia tidak peduli sedikitpun tentang, Tuan Muda Jiang Chen, yang disebut jenius manusia. Stonevian percaya bahwa begitu dia mengakhiri budidaya pintu tertutup dan memulihkan puncaknya, dia tidak akan ada tandingannya dalam wilayah manusia. Dia akan langsung menuju ke Gunung Merak Suci dan mengambil kepala Jiang Chen. Namun, dia baru saja mulai melepaskan segel. Dia tidak harus menarik perhatian pada dirinya sendiri. Jika Jiang Chen melemparkan semua kekuatan yang tersedia untuk menyerang nenek Moyang Iblis, Stonevian bisa mati. Dia harus menjaga profil rendah sampai kesembuhannya. Meskipun demikian, dia tidak senang dengan cara rogemis membicarakan musuh-musuh mereka dengan mengorbankan diri mereka sendiri. Bawahan juga prihatin dengan reaksi nenek Moyang itu. Meskipun dia mungkin dimarahi karena hal itu, dia dengan tegas menekankan, saya sudah melaporkan masalah ini sebelumnya, nenek Moyang, tetapi formasi besar pengurungan jiwa surgawi dapat mengganggu rencana besar kita. Setelah diaktifkan, kita akan dipisahkan dari pasukan Iblis Utama. Meskipun sejumlah besar setan telah dimetraikan dalam wilayah manusia, kami tersebar tanpa sarana komunikasi. Jika kami membiarkan formasi memecah kami, kami akan menjadi. Petik 2. Stonevian mendengus. Apa? Itik duduk, rogemis mengomel. Omong kosong. Mengamuk Stonevian. Bahkan jika formasi dapat diaktifkan kembali, itu tidak selalu merupakan hal yang buruk. Tanpa pasukan Iblis di sini, kursi ini akan dapat mengklaim seluruh domain sebagai milikku. Huff. Domain manusia kuno berlimpah dalam sumber daya. Tidak mungkin menjadi begitu tandus dalam waktu yang singkat. Ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Ini bisa menjadi peluang untuk mendapatkan keuntungan besar. Petik 2. Mungkin enak rasanya mengklaim segalanya untuk dirimu sendiri, nenek moyang, tetapi tidak bijaksana membiarkan diri kita terjebak pada diri kita sendiri. Pintar rogemis. Begitu domain manusia menjadi jebakan yang tak terhindarkan dengan kita di dalamnya dan tidak ada sekutu yang bisa dipanggil, itu akan menjadi malapetaka kita. Petik 2. Diam, bentak Stonevian. Aku sudah cukup mendengar, tidak sepatah katapun tentang ini. Setelah aku memulihkan kekuatanku, aku akan bisa menghancurkan gunung Merak Suci semudah meremas leher ayam. Apa yang perlu dikhawatirkan? Progemis menghela nafas. Dia tahu leluhurnya telah gagal untuk mengingat kata-katanya. Pengunduran diri muncul dalam hatinya. Dia menyimpulkan dengan sedih, bawahan ini akan mengambil cuti saya, leluhur. Petik 2. Forefather Stonevian mendengus. Ingat, rogemis, kamu tidak perlu khawatir. Jangan bergerak sembarangan. Jika Anda mengekspos lokasi kursi ini, Anda tidak akan pernah bisa menebus kesalahan Anda. Petik 2. Progemis menjawab dengan suara bergetar, bawahan ini tidak akan berani. Petik 2. Stonevian mendengus. Dinding itu runtuh ke dalam dirinya sendiri dan wajahnya menghilang. Progemis tidak tinggal. Dia melayang keluar dari gua dengan sedih. Tidak lama kemudian, sesosok melintas di langit. Dia menggeram, siapa di sana? Suara tawa jernih memecah kesunyian, sangat menakutkan di tengah-tengah kehampaan. Bahkan rogemis bergidik. Sementara dia adalah iblis-iblis, suku paling menakutkan dari semua setan, tidak ada makhluk yang kebal dari ketakutan. Bagaimanapun, ini adalah wilayah manusia, bukan wilayah ras iblis. Dia hanyalah iblis setengah dewa yin. Jika seorang manusia kultifator alam menyerangnya, dia akan terekspos, jika tidak langsung dibunuh. Jika ada beberapa pembudidaya surgawi, dia sama saja sudah mati. Sudah lama sejak kita berpisah di zaman kuno, rogemis, terdengar suara dingin. Kamu masih pengecut seperti biasa. Kamu iblis bekerja lebih baik dengan mayat. Petik 2. Bibir rogemis berubah menjadi senyum yang bermakna. Jadi itu kamu. Saya tidak mengharapkan Anda untuk selamat dari perang kuno juga. Petik 2. Kamu masih hidup. Aku tidak ingin mati sebelum kamu. Suara itu menjawab. Roggemis mengerutkan kening. Baik. Aku tidak punya waktu untuk mengobrol. Hargai hidup Anda dengan baik. Jangan ikuti aku kemana-mana. Dua suku kami tidak begitu dekat sehingga kami harus tetap bersatu. Petik 2. Suara itu terkekeh. Kamu frustrasi oleh Forever Fathers Tonevian, rogemis. Anda tidak harus mengambil itu pada saya. Petik 2. Kerutan rogemis semakin dalam. Dia tidak berharap yang lain tahu tentang itu juga. Ini memang iblis bayangan yang kuat. Iblis bayangan itu juga seorang dewa, namun dia berhasil menguping mereka tanpa menyadarinya. Meskipun leluhur lelaki itu tetap tertutup rapat, indranya tetap kuat. Itu adalah bukti lebih lanjut bahwa penguasaan bayangan setan dalam siluman tidak bisa diremehkan. Dengan itu, apa yang kamu inginkan? Roggemis bertanya dengan cemberut. Haha, jangan sabar. Saya memiliki masalah penting untuk dibahas dengan Anda. Suara itu tetap tidak terganggu dan kotor. Huff. Tidak ada yang bisa kita diskusikan. Kami melayani Tuhan yang berbeda dan kami milik faksi yang berbeda. Roggemis tidak ingin berurusan dengan pendatang baru. Dengarkan dirimu sendiri. Kami berdua iblis? Bukan. Anda telah melihat betapa keras kepala Forever Stonevian. Jika Anda terus mengikutinya, Anda pasti akan menemui ajalnya sebelum waktunya. Saya diperintahkan oleh leluhur saya untuk menghubungi sesama iblis kami. Sudah waktunya bagi kita untuk mengesampingkan perbedaan kita dan bekerja bersama. Pemuda manusia itu tidak bisa diremehkan. Petik 2. Suara itu sungguh-sungguh. Suara Roggemis mengangkat satu oktav. Apakah kamu mencoba menciptakan ketegangan di dalam iblis-iblis? Apakah Anda pikir saya tidak akan memberitahu Forever Stonevian tentang kehadiran Anda sekarang dan minta dia mengambil nyawamu? Haha, jangan coba-coba membuatku takut. Jawab suara itu dengan malas. Lagipula itu tidak akan berhasil. Pertama, Anda tidak akan mengatakannya jika Anda akan melakukannya. Kedua, Forever Stonevian belum keluar dari segel. Akan terlalu banyak upaya untuk membunuhku. Itu tidak layak. Ketiga, saya punya kaki. Bahkan jika aku tidak bisa menang dalam pertarungan dengannya, aku selalu bisa berlari. Petik 2. Tampaknya mengundurkan diri, Roggemis menggeram. Jangan pernah berpikir untuk mengubahku melawan Forever Stonevian. Setan Yin tidak mengkhianati kebaikan kita sendiri. Petik 2. Dia tidak goyah sama sekali. Bab 2160 banding 2160. Suara itu sepertinya mengantisipasi reaksi Roggemis. Dia mendecahkan lidahnya. Cek, aku tidak memberitahumu untuk menjadi pengkhianat. Saya hanya mengatakan kita harus bekerja sama. Forever Stonevian tidak tahu betapa sulitnya situasi dalam domen manusia bagi kita, tetapi milikku melakukannya. Formasi luar biasa dari pengurungan jiwa surgawi tidak boleh diaktifkan. Kalau tidak, kita akan terjebak sebagai mangsa yang mudah. Manusia mungkin belum bisa membunuh kita dulu, tetapi mereka semakin kuat dengan kecepatan yang mengesankan. Saat kami kembali, tidak ada yang tahu apakah warisan kuno mereka akan muncul kembali juga. Petik 2. Roggemis terdiam. Dia harus mengakui bahwa penilaian iblis bayangan itu lebih objektif daripada keputusan Forever Father Stonevian. Nenek moyang telah terus-menerus terperangkap di dalam metrai, mencegahnya dari mendeteksi perubahan yang terjadi dalam wilayah manusia. Apalagi, Stonevian berada di pihak yang arogan. Dia tidak menganggap serius umat manusia. Jauh dilubuk hati, dia tidak pernah mengakui kekalahan mereka sebagai kerugian bagi umat manusia, tetapi sebagai kekalahan karena ketidaktahuan mereka dengan benua Divine Abyss, memimpin mereka untuk menggunakan strategi yang salah dan jatuh karena tipu daya manusia. Karena itu, Stonevian selalu menganggap manusia dengan jijik. Dia percaya bahwa setan akan dapat menyapu wilayah manusia begitu mereka pulih ke puncaknya. Namun, sejak Roggemis bangkit dan melepaskan segelnya, ia menyaksikan peningkatan kekuatan domain keseluruhan. Manusia berkembang dengan kecepatan abnormal. Itu memberitahunya bahwa hukum surgawi masih menjaga keseimbangan antara berbagai hal. Setan bukan satu-satunya yang kembali. Benua Divine Abyss berubah juga. Meskipun Iblis bayangan lebih objektif, Roggemis adalah anggota suku Iblis-Iblis. Dia tidak mungkin terlibat dengan setan bayangan di belakang punggung Stonevian. Dia tidak berani mengambil kebebasan tanpa izin nenek moyang. Dia menghela nafas. Aku akan berpura-pura tidak pernah melihatmu, Taois Seratetwin. Tidak peduli apa yang Anda katakan, saya tidak akan melakukan apapun di belakang Tuan Stonevian. Petik 2. Apakah kamu akan menunggu ajalmu? Suara itu bertanya dengan dingin. Huff, Master Stonevian akan segera membebaskan segelnya dan kembali. Dengan nenek moyang alam surgawi yang memimpin suku Iblis-Iblis, kita akan menjadi lebih kuat dalam waktu singkat. Kami tidak menunggu malapetaka kami. Hal bodoh apa yang kamu ucapkan? Roggemis mencibir, tidak senang dengan ucapan Seratetwin. Seratetwin terkekeh. Mungkin formasi agung dari pengurungan jiwa surgawi akan telah diaktifkan kembali pada saat itu. Petik 2. Terus. Setan Yin dapat bertahan hidup sendiri. Jangan lupa bahwa kita adalah ahli mengubah yang hidup menjadi yang mati, dan yang mati, yang hidup. Petik 2. Setan Yin adalah ahli dalam memanipulasi jiwa, mayat, dan boneka, yang menjadi dasar reputasi mereka. Mereka adalah yang paling jahat dari suku-suku Iblis. Haha, jika ibumu Iblis memang sekuat yang kamu klaim, mengapa kamu begitu gelisah karena penolakan Stonevian? Mengapa kamu gagal memperhatikan saya mengikuti kamu begitu lama sampai aku sengaja membuat suara? Seratetwin dengan santai membantah klaim Roggemis. Penghinaan karena ketahuan membuat Roggemis marah. Kami berjalan di jalur yang berbeda, Seratetwin. Fakta bahwa aku bersikap sopan padamu bukan berarti aku takut padamu. Anda sebaiknya menjauh. Petik 2. Seratetwin tertawa. Kamu mungkin Iblis-Iblis elit, Roggemis, tetapi kamu mulai tidak sabar. Bukankah tidak bijaksana bagimu untuk menyerang penguasa muda Velorium Capital di negara bagian ini? Petik 2. Mata Roggemis berubah dingin ketika mereka menetap di Seratetwin. Dan siapa yang memberitahumu itu? Tes, bukankah kamu menyerang orang tua dari Coiling Dragon Clan? Seratetwin tetap tidak terpengaruh. Jantung Roggemis tenggelam. Dia telah menyimpan rahasia itu, namun Iblis bayangan tahu tentang perbuatannya. Apakah hantu bayangan benar-benar mustahil disembunyikan? Merasa bersalah? Bukan. Seratetwin terkekeh. Sejujurnya, Anda mungkin berpikir Anda sedang bijaksana, tetapi tidak ada yang Anda lakukan telah lolos dari pemberitahuan kami. Pertimbangkan tawaran saya, Roggemis. Saya tidak meminta Anda untuk menghianati Forever Stonevian. Namun, dua suku kami harus bekerja sama. Petik 2. Roggemis merasa seolah ada duri di sisinya. Apa maksudmu sebenarnya? Dia serak. Jika bayangan setan benar-benar hebat, mengapa kamu mendatangi saya? Kami ingin bekerja sama karena kami memiliki kebutuhan untuk Anda, secara alami. Kalau tidak, mengapa lagi saya berada di sini? Saya tidak bosan. Seratetwin tahu dia mendapatkan rekan Iblisnya. Baik. Apa yang kamu butuhkan? Roggemis meludah. Tapi ingat, aku mungkin bekerja denganmu. Tapi aku tidak akan pernah membelot ke sukumu. Saya tidak akan pernah menghianati Forever Stonevian. Petik 2. Hahaha, jangan khawatir. Kita semua Iblis di sini. Kami berada di sisi yang sama. Tidak ada yang menghianati siapapun. Itu kata yang jelek. Yakinlah, nenek moyang saya tidak akan menjadikan Anda penghianat. Petik 2. Seratetwin melanjutkan dengan nada meyakinkan, Seperti kamu, kami bayangan setan percaya Veluriam Kapitel adalah ancaman yang cukup besar. Setelah Tuhan muda mengaktifkan formasi, kita akan dipisahkan dari pasukan Iblis Utama di Tanah Tandus. Kami akan menjadi domba untuk disembeli. Petik 2. Itu memukul rumah dengan rogemis. Itu yang dia khawatirkan. Sayangnya, dia tidak bisa meyakinkan leluhurnya. Namun dia tetap waspada. Potong omong kosong, jawabnya dengan dingin. Apa yang perlu aku lakukan? Apa yang saya dapatkan sebagai imbalan? Jika ada kolaborasi, syarat harus diputuskan. Ikut aku untuk menemui nenek moyang saya dulu. Petik 2. Setelah beberapa keraguan, rogemis mengikuti Seratetwin. Coiling Dragon Clan, Veluriam Kapitel. Ji San telah mengumpulkan semua eksekutif senior di dalam klan. Kondisi Patriark tidak berubah. Dia tidak mati, tetapi dia juga belum datang. Penatua yang telah mempertaruhkan nyawanya mengambil Coiling Dragon kembali, di sisi lain, telah sepenuhnya pulih dan muncul dari budidaya pintu tertutup. Yuan Li diangkat menjadi penatua terhormat di keluarga karena kontribusinya, memberinya status yang sangat tinggi. Ji San telah memanggil semua orang untuk secara resmi mengumumkan promosi Yuan Li. Sebelum Ji San muncul, eksekutif senior lainnya naik untuk mengucapkan selamat kepada penatua Yuan Li. Tetua, bagaimanapun, meremehkan hal-hal dengan nada suram. Apa yang ada untuk memberi selamat? Saya mempertaruhkan hidup saya untuk membawa Kaisar Coiling Dragon kembali, tetapi dia belum pulih dari cedera. Ini adalah tragedi bagi klan kami. Tidak ada yang dirayakan. Saya meminta pemimpin baru kami untuk menarik kembali perintahnya. Petik 2. Bab 2161 banding 2161. Ketika para eksekutif mengobrol, Ji San muncul dan berjalan menghampiri mereka dengan langkah besar. Ini adalah tragedi bagi klan kami, penatua Yuan Li, tetapi aturan klan adalah aturan klan. Kontribusi dan kesalahan harus diberikan penghargaan dan hukuman yang sesuai. Anda mengatasi banyak musuh untuk mendapatkan rumah patriar kami. Itu kontribusi yang bagus. Aturan klan menentukan bahwa Anda harus diberi imbalan. Petik 2. Itu benar, penatua Yuan Li. Anda harus menerima pujian itu. Petik 2. Patriark muda itu benar. Ini peraturannya. Jika Anda menolak janji temu, Anda akan melanggar aturan. Petik 2. Semua orang tahu Ji San menjunjung tinggi penatua Yuan Li. Mungkin seorang penatua suatu hari akan menjadi orang kepercayaan Ji San. Tidak ada ruginya untuk mendapatkan sisi baiknya sekarang. Berbicara dengan penatua tidak akan merugikan mereka. Semua orang berbicara mendukung penatua Yuan Li. Tetua akan menolak tawaran itu, tapi Ji San menarik wajah panjang. Jika penatua Yuan Li menolak untuk menerima penunjukan, saya akan menyerahkan posisi patriar kepada orang lain saat itu. Petik 2. Semua orang tahu itu adalah keras kepala Ji San yang berbicara dan berusaha lebih keras untuk meyakinkan Yuan Li. Akhirnya, penatua menerima dengan hormat. Saya tidak ingin tidak menghormati Anda ketika Anda menghargai saya. Saya akan menerima janji dengan wajah tebal. Petik 2. Kemarahan tiruan Ji San memberi jalan untuk senang. Itulah semangat. Patriark Koiling Dragon belum pulih. Beban klan jatuh pada saya sebelum saya siap secara mental. Sejujurnya, saya merasa tidak aman. Karena itu, saya membutuhkan dukungan dan saran Anda terkait dengan bisnis klan besar. Petik 2. Kau terlalu rendah hati, Patriark Muda. Petik 2. Betul. Pengalaman Patriark lama memberinya keunggulan, tetapi Anda tumbuh menjadi pemimpin yang sama baiknya sebagai penggantinya. Bukan rahasia lagi bahwa Anda dekat dengan Tuan Muda Jiang Chen, dan bahwa Anda telah dikaruniai dua senjata Empyrean. Itu membuat kami klan yang paling disukai dalam Veluriam Kapitel. Dengan dukungan Tuan Muda dan leluhur muda yang berbakat, klan kami akan terus makmur. Tidakkah semua orang berkata begitu? Betul. Patriark Muda akan membawa energi baru ke klan kami. Perubahan kepemimpinan berarti pergeseran dalam lanskap politik. Mungkin beberapa penatua yang lebih senior tidak sepenuhnya yakin dengan Ji San, menganggapnya terlalu muda dan tidak berpengalaman untuk menjadi Patriark, tetapi semua orang tahu kudeta bukanlah suatu pilihan meskipun ada keluhan mereka. Ji San selalu akan menjadi Patriark setelah Kaisar Koiling Dragon Pensiun. Tidak ada kandidat lain. Fakta bahwa Ji San adalah saudara lelaki Jiang Chen yang disumpah adalah alasan yang cukup. Tidak ada yang berani mengidamkan posisi itu. Oleh karena itu, keputusan paling cerdas adalah mendukung Ji San untuk menjadi Patriark atas nama dan juga kekuasaan, dan untuk memenangkan persetujuan Patriark baru agar tidak diganti. Semua orang tahu bahwa mengikuti Ji San akan menjadi jalan yang paling menguntungkan. Ji San sangat dekat dengan Jiang Chen sehingga Tuan Muda telah memberinya dua harta empirean tanpa mengedipkan mata. Pasti akan ada lebih banyak di masa depan. Sejujurnya, pemuda itu mungkin bisa menjadi Patriark yang lebih baik daripada Emperor Koiling Dragon. Bagaimanapun, dia telah melampaui Bapak Bangsa Tua dalam kultifasi meskipun masih muda, dan dia memiliki hubungan pribadi dengan Jiang Chen. Siapa lagi kandidat yang lebih baik? Selama waktu ini, Ji San secara bertahap mulai menjadi Patriark. Pujian tidak menyebabkan bahkan riak di hatinya. Namun demikian, dia tersenyum senang, bertindak seolah-olah dia sangat menikmati pujian itu. Dunia adalah panggung, dan seseorang harus menjadi aktor yang baik untuk bertahan hidup. Ji San telah mengingat peringatan Jiang Chen dalam hati. Dia harus memainkan perannya untuk menghindari memperingatkan musuh-musuh mereka. Dia mengetuk lengan kursi. Kita semua berbicara tentang Tuan Muda Jiang Chen. Jujur dengan Anda, menjadi saudaranya mungkin merupakan pencapaian terbesar dalam hidup saya. Sekarang saudara lelaki saya telah mengalami masalah. Saya tidak mungkin bisa berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Bisakah saya sekarang? Petik 2. Tentu saja tidak. Patriark Muda harus memikul beberapa bebantuan Muda untuk menunjukkan nilai Koiling Dragon Clan. Hanya dengan demikian status klan kita di Valoriam Kapital akan terus meningkat. Petik 2. Itu benar, Patriark Muda. Akan lebih baik jika kita bisa membantu Tuan Muda. Petik 2. Ji San mengangguk. Aku tahu itu, tetapi apakah ada di antara kalian yang memiliki saran tentang bagaimana kami dapat membantunya? Domain manusia belum damai belakangan ini. Ada serangan yang terjadi di seluruh domain. Koiling Dragon Clan mungkin layak dalam kekuatan kita, tapi kita tidak cukup baik untuk memadamkan kerusuhan. Patriark kita sendiri diserang ketika dia berkeliling di luar. Petik 2. Para tetua terdiam. Mereka tidak mau menanggapi serangan itu. Itu terlalu berisiko. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk itu. Dikatakan bahwa Tuan Muda Jiang Chen telah memperbaiki formasi besar pengurungan jiwa surgawi. Patriark Muda, seorang sesepuh berbicara. Mungkin kita bisa memberinya batu roh. Petik 2. Sepakat. Itu salah satu cara untuk berkontribusi. Menekan keresahan adalah tugas yang berisiko tinggi tetapi rendah. Jika kita berhasil, itu tidak akan dianggap sebagai pencapaian besar. Jika kita gagal, kita akan dianggap lebih banyak masalah daripada nilai kita. Petik 2. Ya, lebih baik kita melakukan sesuatu untuk membantu formasi. Petik 2. Ji San mengerutkan kening dan merenung tanpa sepatah katapun. Penatua Yuan Li tersenyum dan memecah kesunyian. Balahan ini tahu satu atau dua hal tentang bentukan. Patriark Muda. Jika memungkinkan, saya bersedia mengambil pengiriman batu roh dan beberapa ahli formasi saya untuk membantu Tuan Muda. Kami mungkin bisa membantu. Petik 2. Mata Ji San berbinar. Kamu adalah master formasi, Penatua Yuan Li. Saya tidak akan menyebut diri saya seorang master, kata Yuan Li sambil tersenyum. Namun, saya punya pengalaman. Petik 2. Ji San tidak segera menjawab. Setelah beberapa saat berunding, dia bertanya, Bagaimana menurutmu, semuanya? Penatua Yuan Li terampil dalam formasi. Ini mungkin kesempatan klan kita untuk membuktikan diri kepada Tuan Muda. Dikatakan dengan baik, Penatua Yuan Li akan meningkatkan pandangan klan kami. Petik 2. Balahan ini sukarela untuk pergi bersama mereka, Patriark Muda. Meskipun saya tidak dapat membantu dengan formasi, saya dapat berjaga-jaga di pinggiran dan menangkal pelecehan yang masuk. Itu cara untuk berkontribusi juga. Itulah cara untuk pergi. Petik 2. Ji San senang. Aku senang melihat kalian semua ingin berkontribusi pada klan kami. Klan dan aku sendiri berhutang banyak pada Tuan Muda itu. Sudah waktunya bagi kita untuk membayarnya kembali. Penatua Yuan Li, bawa tim Anda dan beberapa batu roh ke Tuan Muda Jiang Chen dan tunggu perintahnya. Penatua Hegang, bawa beberapa orang bersamamu untuk menjaga formasi Tuan Muda. Petik 2. Bab 2162 banding 2162. Perbaikan node pembentukan di wilayah Sekte Ninesun Sky telah memasuki fase terakhir. Dengan pengalaman yang diperoleh pada fase sebelumnya, segalanya berjalan sangat lancar. Jiang Chen akan mulai bekerja pada hari ketika dia menerima kabar bahwa klan naga melingkar telah mengirim tim, yang dipimpin oleh Penatua Yang Mulia Yuan Li, untuk mengirimkan batu roh. Dia menutupi reaksinya dan tersenyum. Ji Oleh ketiga tahu persis apa yang aku butuhkan. Petik 2. Dia membawa sekelompok pria untuk menemui mereka. Penatua Yuan Li telah membawa tim pembudidaya Koiling Dragon bersamanya. Batu roh yang mereka bawa diletakkan di pinggiran. Batu-batu itu mungkin sedikit dalam skema besar proses aktifasi, tetapi mereka adalah kekayaan besar bagi klan. Bawahan ini adalah Yuan Li dari klan naga melingkar. Salam Tuan Muda Jiang Chen. Petik 2. Salam kepada Tuan Muda Jiang Chen. Petik 2. Banyak klan naga melingkar telah melihat Jiang Chen sebelumnya. Pada saat itu, pria muda itu tidak berkuasa dan telah menjadi tamu biasa klan. Dengan demikian mereka akrab dan merasakan hubungan dengannya. Setelah bertemu dengannya lagi, mereka menemukannya ramah. Selain itu, Jiang Chen dan Patriark Muda mereka adalah saudara. Jiang Chen melambaikan tangan dengan santai. Tidak perlu formalitas. Kita semua sangat mengenal satu sama lain di sini. Saya telah melihat kalian semua sebelumnya. Ini juga bukan pertama kalinya kita bertemu, Penatua Yuan Li, kan? Petik 2. Pada hari-hari awal, saya sering melihat Tuan Muda di Istana Klan, kata sesepuh dengan hormat. Pada waktu itu, Tuan Muda itu masih jenius muda yang bercita-cita. Setelah bertahun-tahun, Anda telah menjadi pemimpin umat manusia. Saya sangat mengagumi Anda atas pencapaian Anda. Petik 2. Kamu terlalu baik. Saya hanya menemukan beberapa peluang dan mampu memanfaatkannya. Kalian semua laki-laki geolater. Itu membuat Anda orang saya sendiri. Saya mendengar bahwa Anda tidak hanya di sini untuk mengirimkan batu, tetapi juga untuk membantu mempelajari formasi. Apakah itu benar? Bawahan ini dan beberapa pembudidaya lain dari Klan Tahu Satu atau Dua hal tentang formasi, Penatua Yuan Li bergegas keluar. Karena itu, aku dengan berani datang untuk meminta kesempatan belajar di bawah Tuan Muda, berharap mendapatkan pengetahuan lebih. Petik 2. Baiklah, aku butuh semua bakat yang bisa aku dapatkan. Banyak hal harus dipertimbangkan untuk mengaktifkan kembali formasi Agung Jiwa Surgawi. Saya tidak mungkin melakukan semuanya sendiri. Saya butuh bantuan Anda untuk memfasilitasi kesuksesan dan menciptakan perisai bagi umat manusia. Petik 2. Aku akan dengan senang hati melayani Tuan Muda dan umat manusia, kata sesepu itu dengan hormat. Lalu aku akan membawamu ke formasi senior. Pelajari apa yang Anda bisa di bawah perintahnya. Ini akan menjadi pengalaman yang tak ternilai. Petik 2. Penatua Yuan Li mengangguk. Dia dan timnya mengikuti panduan untuk Venerated Sky Soarer. Jiang Chen mengalihkan perhatiannya ke kelompok lain dari klan. Pemimpin mereka, Hegang, adalah orang yang tidak banyak bicara. Dia diam sepanjang waktu. Wajah Hegang memerah karena kegembiraan ketika Jiang Chen menoleh padanya, tetapi dia hanya berhasil mengatakan, Salam, Tuan Muda Jiang Chen. Petik 2. Hegang, bukan. Saya mengenali kamu. Petik 2. Hegang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku, aku, Patriark Muda mengirimku ke sini untuk membantu. Petik 2. Aku sudah diberitahu, bahwa orang-orang Anda untuk berpatroli di parameter formasi. Jiang Chen memperingatkan, ingatlah untuk tidak menyimpang terlalu jauh. Petik 2. Itu bagus bahwa mereka ingin membantu, tetapi jika mereka melayang terlalu jauh dan menjadi sasaran, itu akan menyusahkan. Jiang Chen tidak benar-benar berharap mereka menawarkan bantuan besar. Mereka bisa menjadi matanya di tanah. Jika sesuatu terjadi, satu orang lagi adalah satu suara lagi untuk membunyikan peringatan. Hegang adalah pria yang terus terang. Dia mengikuti instruksi Jiang Chen tanpa berpikir terlalu banyak. Ekspresi Tuan Muda itu berubah suram ketika dia kembali ke tenda. Dia membuka tangannya untuk mewujudkan obor Veluriam hebat. Seperti Divine Veluriam katakan, obor bisa mendeteksi garis keturunan iblis dan mengekspos setan. Jiang Chen telah menyembunyikan obor padanya. Dia telah mencobanya sebelumnya dan memang menemukan banyak hal menarik tentang penatua Yuan Li. Senyum yang serius menarik bibirnya. Setan-setan itu pasti berani. Mereka berani menipuku begitu terbuka. Betapa cerobohnya mereka. Setelah beberapa pertimbangan, Jiang Chen mengangguk pada dirinya sendiri dan berjalan keluar dari tenda. Dia menghubungi Xia Tianzhe secara rahasia dan menyuruhnya untuk berjaga-jaga. Pada saat yang sama, ia mengirim pesan ke empat binatang suci dengan metode rahasia, meminta mereka untuk meninggalkan istana Veluriam secara diam-diam dan mendatanginya. Kemudian, ia mengirim pesan ke dua node formasi lainnya melalui tikus Goldbeater dan memberi tahu para penggarap yang ditempatkan di sana untuk mengawasi. Mereka tidak terganggu apapun yang terjadi. Mereka harus melindungi node. Dia juga memperingatkan mereka tentang tipuan yang mungkin dilakukan setan. Trik tak berujung iblis hampir mustahil untuk dijaga. Tuan Peng yang terhormat, Matt Vien, dan dua rekan mereka yang lain berasal dari zaman kuno. Mereka mendapat bagian dari pertemuan dengan setan dan jadi tahu satu atau dua hal tentang balapan. Yu Gong, Lan Tianhao dan tim mereka, bagaimanapun, tidak memiliki pengalaman melawan iblis. Itu akan meminta terlalu banyak bagi mereka untuk berurusan dengan para penyusup jika ada setan menyerang. Cara terbaik untuk membahas hal ini adalah mereka mengabaikan apapun yang terjadi dan fokus pada mempertahankan simpul pembentukan. Tikus Goldbeater memungkinkan Jiang Chen untuk tetap berhubungan dengan dua node lainnya. Itu memberinya keunggulan besar. Dalam persembunyian rahasia antara Ninesun Skyseck dan Velurium Capital, beberapa tokoh muncul dalam kegelapan. Di antara mereka adalah sosok seperti hantu, rogemis. Bentuk lain yang tampak menakutkan adalah Seratewin dari suku iblis bayangan. Ada beberapa penggarap iblis lagi yang berpakaian serupa dengan Seratewin. Jelas bahwa mereka adalah jenisnya. Seratewin terkekeh dan membalik tangannya. Sebuah pesan yang dikirimkan dengan cara yang hanya diketahui oleh iblis yang mendarat di telapak tangannya. Yang lain menatapnya penuh harap. Ada pembaruan? Brother Seratewin. Seratewin tersenyum dengan sadar. Bagus. Semuanya jatuh ke tempatnya. Taoise Jadeves telah menyusup ke musuh kita dan mendekati Jiang Chen. Peluang kami telah datang. Semuanya. Petik 2. Setan bermata satu bertanya dengan hati-hati. Kita tidak bisa membiarkan diri kita menjadi ceroboh. Jiang Chen dikelilingi oleh banyak makhluk kuat. Berapa banyak penggarap surgawi yang ada bersamanya saat ini. Petik 2. Menurut Taoise Jadeves, hanya ada satu master formasi surgawi yang misterius, kata Seratewin. Tidak ada dewa lain di sekitar. Petik 2. Itu tidak mungkin. Jiang Chen tidak ceroboh. Setan bermata satu tidak yakin. Progemis mencibir. Saya tidak tahu Taoise Jadeves ini, Taoise Seratewin. Apakah informasinya benar-benar dapat diandalkan? Bagaimana dia bisa dekat dengan Jiang Chen? Jangan meremehkan manusia muda itu. Dia yang licik. Kami tidak ingin jatuh cinta pada tipu muslihatnya. Petik 2. Bab 2.163 Banding 2.163 Semua setan berbagi karakteristik umum sebagai makhluk egois dan sia-sia, tidak toleran terhadap keraguan dari luar pada diri mereka sendiri. Perasaan ini dua kali lipat ketika datang ke rekan iblis mereka. Kata-kata Rogemis menimbulkan kekle dari Seratewin. Daoise Rogemis, kenapa kamu tidak tahu siapa Taoise Jadeves? Mengapa kamu bertanya itu padaku? Rogemis menjadi gelap. Seratewin terkekeh. Kamu menyerang pemimpin tua Koiling Dragon itu, tetapi sengaja membiarkan salah satu tetua bawahannya hidup. Apa yang kamu maksud dengan itu? Bukankah Anda berniat mengirimnya kembali sehingga ia bisa bertindak sebagai agen tidur Anda sebagai orang mati? Petik 2. Rogemis tidak terlalu kecewa karena konspirasi itu terungkap. Seratewin telah mengikutinya cukup lama, setelah semua. Apa hubungannya dengan Jadeves? Sebenarnya banyak. Kami mengambil kesempatan untuk melakukan sedikit trik juga. Penatua Yuanqi adalah Daoise Jadeves yang menyamar. Tawa Seratewin menembus telinga, menyebabkan Rogemis mengerutkan alisnya dengan tidak senang. Dia merasa agak terhina. Inisiatif setan yin berarti setan bayangan seharusnya tidak ikut campur. Setidaknya, itulah yang terjadi menurut aturan iblis yang tak terucapkan. Yang terakhir memamerkan pemahaman rasial mereka terus terang menghina. Sayangnya, dia harus melanjutkan di perusahaan rekan-rekannya yang menyedihkan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk melampiaskan adalah kekek. Kalian bayangan setan tentu licik. Petik 2. Seratewin tertawa sekali lagi, setelah menganggapnya sebagai pujian. Baiklah, mengapa menyimpan begitu banyak perbedaan dalam keluarga kita? Kita adalah sekutu. Petik 2. Rogemis mencibir. Sekutu, begitu. Tetapi sebagai sekutu Anda, saya harus mengingatkan Anda untuk tidak meremehkan akal sehat Jiang Chen sendiri. Petik 2. Huff, Anda mungkin takut pada akal manusia, tetapi kami tidak pernah membayangi setan. Jangan khawatir. Kami akan mencapai hasil nyata setelah kami bergerak. Seratewin sangat percaya diri. Apakah kamu yakin? Rogemis bertanya dengan suara rendah. Aktivitasmu mungkin berarti kita semua terpapar. Mengapa kita membayangi setan takut menunjukkan diri kita sendiri? Kita bisa menghilang kekehampaan di bawah matahari tengah hari. Kamu iblis juga tidak terlalu buruk. Bukankah Anda ahli dalam mengasumsikan identitas orang mati? Suara Seratewin terdengar keras di telinga, tetapi kata-katanya terdengar benar. Kedua jenis iblis tidak memiliki banyak masalah dengan ditemukan. Ditambah lagi, selama kita dapat menghancurkan simpul formasi ini, mereka tidak akan dapat memulai kembali formasi hebat jiwa langit surgawi lagi. Apa yang bisa dilakukan manusia? Ketika tentara besar kita menembus segel di sisi lain, kita akan dapat bergabung kembali dengan mereka. Domain manusia akan menjadi tiram kita. Apa yang harus kita takuti? Tujuan Seratewin jelas dan praktis. Dia bermaksud untuk menghancurkan fondasi formasi, membuat formasi mustahil untuk diaktifkan kembali, atau setidaknya menghambat kecepatan di mana reparasi bekerja. Efektif dan to the point. Tapi itu tidak berarti Rogemis ingin mengambil risiko bersembunyi bersamanya. Menurutnya, rencana itu bagus, tetapi sangat sulit untuk dieksekusi. Apakah kamu tidak setuju dengan saya, Rogemis? Seratewin menyatakan dengan marah. Gagasanmu luar biasa, tapi apakah yakin bisa menghancurkan formasi itu? Tidakkah Anda membayangi setan-setan penguasa pembunuhan dan penyerangan? Mengapa Anda fokus pada menghancurkan formasi daripada membunuh Jiang Chen? Rogemis menyuarakan pertanyaannya sendiri. Seratewin tertawa. Jiang Chen, anak itu mampu, tetapi kendala terbesar dalam domain manusia adalah formasi itu. Dia datang sebentar lagi. Jika Jiang Chen tidak memiliki formasi di lengan bajunya, bukankah kepalanya ada di dalam tas untuk kita? Jika operasi kita sukses, kita bisa berbalik dan membawanya keluar juga. Petik 2. Rogemis mencibir. Kau mengabaikan semua dewa di bawah komandonya. Dewa, sangat absurd. Mereka semua greenhorn tingkat awal. Prajurit pemberani kita, ya, bahkan para dewa iblis seperti kita, tidak perlu takut. Apalagi ada tiga simpul dalam formasi. Dia telah mengerahkan semua hamba surgawinya di tempat terbuka kepada salah satu dari mereka, dan menyembunyikan beberapa lagi di dekat yang lain. Itu pasti binatang buas yang suci. Karena itu, dia tidak akan memiliki banyak pasukan lagi di bawah perintahnya. Petik 2. Seratewin tahu lebih banyak tentang Jiang Chen daripada Rogemis. Apakah Anda yakin, renung Rogemis, bahwa penjaga di simpul kedua adalah binatang suci? Itu adalah pengurangan dasar. Jika dia menempatkan semua dewa di bawah komandonya di satu simpul, dia tidak mungkin meninggalkan yang lain tanpa perlindungan, kan? Dari mana lagi dia akan mendapatkan dewa? Apakah dia punya tentara kacang untuk dipanggil? Rogemis menemukan bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan dalam perselisihan. Tidak ada iblis yang mampu memperhitungkan faktor 6 istana warisan, yang penting yang kebetulan sepenuhnya di luar pemahaman mereka. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Rintangan mentalnya hilang, Rogemis menemukan dirinya tergoda oleh prospek. Mudah, Sangat mudah, kirim sebanyak hantu dan boneka kedua simpul yang dilindungi untuk membuat gangguan, Seratewin terkekeh. Jadi tidak ada apa-apa, kalau begitu. Rogemis mengerutkan kening karena ketidaksenangan. Kami membayangi iblis-iblis yang akan mengurusnya. Kami mahir dalam pembunuhan dan pengintaian, bukan. Petik 2 Seratewin memiliki kulit yang sangat tebal. Dia bisa mengeluarkan pernyataan tak tahu malu seperti itu dengan mudah. Rogemis terlihat agak jorok. Kau pasti sudah merencanakan semuanya. Tempat ini sebagian besar tidak terlindungi dari oportunismu, sementara kau mengirimku untuk mati melawan sekelompok dewa. Petik 2 Bagaimana kamu bisa mengatakan kami mengirimmu untuk mati? Anda hanya mengendalikan beberapa hantu dan mayat, bukan? Saya tidak meminta Anda untuk mengenakan biaya pada diri Anda sendiri. Sungguh? Kita membayangi iblis tidak memiliki bakat untuk itu, dan kita benar-benar tidak bersekarang. Kalau tidak, kami tidak akan menyusahkan Anda dengan itu. Untuk sekali, Seratewin bersikap jujur. Progemis masih tidak terlalu senang. Apa yang akan saya dapatkan dari itu? Jika Anda berhasil mengeluarkan Jiang Chen, dia pasti memiliki banyak harta. Bagaimana saya tahu Anda belum mengecualikan saya dari bagian rampasan jika saya begitu jauh? Iblis adalah pragmatis yang tidak bermoral sampai akhir. Mereka sering bersekongkol melawan satu sama lain dalam intrik mereka untuk maju. Bab 2164 Progemis sangat meragukan apakah Seratewin memiliki karakter moral untuk dibicarakan. Setan bayangan mendengus. Rekan seiman, saya tidak punya jawaban untuk itu. Di mana kepercayaan dasar antara iblis dan iblis? Petik 2 Progemis memutar matanya sampai hanya kulit putih yang muncul. Dia benar-benar mengabaikan permohonan itu, karena sejak awal tidak ada hal semacam itu. Oke, baiklah. Kami benar-benar tidak akan membagi rampasan sampai Anda datang. Kita semua akan mendapatkan bagian yang sama per kepala, Anda pasti akan mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan. Petik 2 Roquin mencibir Tidak mungkin, saya tidak melakukan pekerjaan yang kurang dari Anda. Mengapa saya hanya mendapatkan sepotong kecil? Lalu, apa yang kamu inginkan? Seratewin mencibir Sederhana Membaginya menjadi dua bagian dan saya akan mengambil salah satunya, Progemis menuntut. Tentu, Seratewin setuju dengan kesiapan yang mengejutkan. Mata Progemis bergerak Jangan main-main kata-kata denganku, katanya tanpa ekspresi. Dua bagian yang sama. Petik 2 Seratewin langsung berwarna. Lelukonmu tidak lucu, Progemis Dua bagian yang sama. Kami bayangan setan hanya bisa memiliki setengah, sementara Anda mendapatkan setengah lainnya untuk diri sendiri. Bukankah seharusnya kamu mempertimbangkan situasimu sekarang sebelum mengatakan sesuatu yang memalukan? Petik 2 Progemis terkekeh Malu, tidak ada iblis yang mungkin merasakan hal seperti itu. Saya tidak mengerti pertanyaan Anda. Petik 2 Yah, kamu harus memiliki moral dasar, bukan? Bahkan iblis seharusnya tidak tahu malu, Seratewin membalas dengan marah. Oke, kalau begitu kamu mengusulkan cara yang berbeda. Progemis tahu bahwa sangat tidak mungkin dia benar-benar bisa mendapatkan setengahnya. Dia hanya tawar-menawar agresif untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik. 20% Itu intinya saya, kata Seratewin. Tidak, ketiga, itu milikku. Petik 2 Seperempat, dan itu sudah final. Bergetar cukup, Progemis. Saya sudah setengah pikiran untuk mengakhiri keterlibatan Anda, Seratewin menyatakan dengan Aura Ganas. Progemis mengeluarkan kekle seram. Sepakat. Seratewin melemparkan tatapan tajam kerekannya. Kamu penawar yang bagus. Saya harap Anda bekerja sama kerasnya dengan Anda Barter. Petik 2 Progemis mengangkat bahu. Oh, kamu akan segera melihat. Petik 2 Beberapa hari terakhir, pekerjaan Jiang Chen pada simpul telah berjalan dengan mulus. Tidak ada gangguan dari luar. Semuanya damai dan tenang. Segalanya menjadi lebih baik, sepertinya. Hanya ada satu minggu lagi sebelum kita selesai memperbaiki simpul ini. Setelah itu, kita akan menuju yang berikutnya. Ketika ketiga node diperbaiki, proses reaktifasi akan dimulai. Saya yakin bahwa kita berada di jalan menuju kesuksesan. Jiang Chen bersemangat tinggi. Memang, Sky Soarer tersenyum. Fondasi dari formasi hebat tetap ada, dan mengaktifkan kembali formasi bukanlah mimpi yang jauh. Setelah hal-hal kecil diperbaiki, saya memperkirakan bahwa kami hampir dijamin untuk mencapai tujuan kami. Petik 2 Masa bersorak sorai dari kerumunan. Berita gembira itu menginspirasi dan mengilhami semua orang yang mendengarnya. Tekanan invasi setan telah meredah seperti gunung di dada semua orang. Pengaktifan kembali formasi akan berarti setan-setan biadab akan dilarang memasuki wilayah manusia oleh penghalang alami. Ini bukan jaminan kedamaian abadi, tetapi tanah air mereka akan terhindar dari beban serangan paling ganas dalam perang. Tidak akan ada pengulangan bencana kuno. Untuk simpul berikutnya, kalian semua akan berpartisipasi juga. Saya tidak akan menugaskan terlalu banyak pekerjaan untuk Anda masing-masing, tetapi Anda harus menjadi bagian dari upaya tersebut. Petik 2 Jiang Chen menatap penuh harap pada tuan formasi yang telah dipilih. Di bawah pengawasan Venerated Sky Soiner, para siswa ini telah meningkat pesat. Mereka senang mendengar bahwa mereka akan dapat secara pribadi membantu memperbaiki formasi legendaris. Penatua Yuanqi sangat senang. Jiang Chen tidak terlalu memperhatikan tetua. Dia memperlakukan yang lebih tua sebagai master formasi biasa. Saat mereka berbicara, seorang pembudidaya terengah-engah mendekat. Tuan muda, ia melaporkan dengan ekspresi gelap. Berita baru dari salah satu node lainnya. Banyak hantu dan mayat berkumpul di sana. Petik 2 Hantu Apa? Jiang Chen menuntut dengan wajah hitam. Kabarnya, mereka tampaknya telah merangkak keluar dari peti mati mereka. Mereka mayat berjalan dikendalikan oleh semacam seni mistis. Para pembudidaya ini, korban dari berbagai sekte miriat domain, memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang mereka lakukan dalam hidup. Petik 2 Apa? Jiang Chen tercengang. Apakah Anda yakin itu adalah korban miriat domain? Itulah yang saya diberitahu. Tuan muda, orang-orang ini meninggal ketika modal surgawi abadi dan wilayah Mid Scarlet besar menyerbu. Ada yang lebih tua mati? Tentu saja, tetapi mereka dipanggil secara seragam. Petik 2 Pemanggilan Orang Mati Setan Yin berkedip kepikiran Jiang Chen. Salah satu dari sepuluh jenis iblis, iblis-iblis yang berspesialisasi dalam memanggil dan menghidupkan kembali orang mati serta memurnikan dan mengendalikan berbagai boneka. Mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan melalui kaki tangan mereka. Setan Yin tidak terlalu menakutkan dalam perkelahian. Garis keturunan mereka tidak memberi mereka kekuatan supranatural. Namun, kemampuan jahat mereka membuat mereka takut pada hak mereka sendiri. Kebanyakan orang lebih suka berjumpa dengan iblis yang merupakan petarung sengit daripada ritualis yang tidak menyenangkan seperti ini. Kirim pesanan saya, seru Jiang Chen. Beritahu pembudidaya yang membela simpul agar tidak panik. Atur orang-orang mereka dan bersihkan roh-roh jahat ini. Jika tidak bisa, mereka harus memegang simpul dengan cepat. Kalau tidak saya akan pergi ke sana dan memotong kepala mereka sendiri. Petik 2 Iya pak. Setelah mengeluarkan perintahnya, Jiang Chen tetap sangat khawatir. Mengapa tidak mengirim balaban Tuan, Tuan Muda. Venerated Sky Soarer tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kami tidak memiliki banyak ahli di sini, cemberut Jiang Chen. Jika kita mengirim beberapa dari sini ke sana, dengan apa kita akan mempertahankan simpul ini? Yang mulia Sky Soarer menghela nafas. Kurasa kebenar, Tuan Muda. Mengapa tidak mengirim panggilan ke Sekte 8 daerah atas? Kumpulkan semua petani Empyrean yang tersedia dan kirim mereka. Petik 2 Domain manusia memiliki beberapa penggarap Empir sendiri, tetapi Jiang Chen tidak repot-repot memanfaatkannya. Tidak, Dewa tunggal lebih baik dari 10 pembudidaya Empyrean. Mereka memiliki begitu banyak Dewa di sana. Mereka akan baik-baik saja. Beberapa roh jahat dan mayat hidup tidak akan bisa melakukan banyak kerusakan. Mereka hanya pembudidaya miriat domain dalam hidup, sehingga mereka tidak akan menjadi tingkat tinggi. Jiang Chen tampaknya meyakinkan dirinya sendiri. Tapi mereka akan menjadi jauh lebih kuat dengan pertobatan mereka. Yang mulia Sky Soarer mengingatkan, tampaknya senang menggosok garam di lukanya. Bab 2165 banding 2165. Node pembentukan dalam domain miriat berada di bawah tanggung jawab Lantian Hao dan Yugong. Mereka berdua pria yang bisa diandalkan. Itulah sebabnya Jiang Chen telah mempercayakan mereka untuk mengendalikan semuanya. Tentu saja, dia juga memerintahkan para pembudidaya di sana untuk bekerja dengan Lantian Hao dan Yugong. Kekuatan miriat domain telah tumbuh secara dramatis selama bertahun-tahun. Faksi yang paling mengesankan di antara semua adalah regal Pil Palace. Sebagai faksi rumah Jiang Chen, itu tumbuh ke titik yang bisa menyaingi delapan daerah atas. Dengan bantuan Jiang Chen, kepala istana dan Chi telah melonjak ke ranah Empyrean. Penatua Yunni dan Mugaoki telah meningkat secara substansial juga. Mugaoki, khususnya, telah memanfaatkan potensi penuh dari konstitusi kayu bawaannya dan membuat kemajuan luar biasa dalam penanamannya. Dia hampir berhasil menyusul kepala istana mereka. Istana Pilregal tidak akan bergantung pada belas kasihan orang lain seperti sebelumnya. Pasukan hantu membentang di tanah yang luas, banyak di antaranya adalah wajah-wajah yang akrab dari domain miriat. Tidak ada yang berharap untuk melihat mereka lagi dengan cara seperti itu. Kultifator miriat sangat marah. Siapapun yang mengendalikan roh dan mayat telah menodai domain mereka. Namun, mereka sama-sama enggan melenyapkan musuh. Lantian Hao dan Yu Gong tahu kepala istana Pilregal dekat dengan Jiang Chen. Karena itu mereka mengundangnya ke pertemuan. Ini pasti ulah iblis, kepala istana dan Chi. Apakah kita tetap mempertahankan pos kita, atau kita berinisiatif untuk menyerang? Saya ingin mendengar dari seseorang dari domain tersebut. Petik 2. Dan Chi peduli dengan ikatan lama mereka, tetapi dia lebih peduli pada kebaikan yang lebih besar. Dia mengarahkan pandangannya ke hantu-hantu dan menggelegar, jika roh-roh ini akan merusak fondasi formasi, mereka harus dihilangkan. Petik 2. Aku mengagumi kejelasanmu, kepala istana. Kami tidak akan mundur begitu anak muda memberi perintah untuk menyerang arwah. Maafkan aku karena telah melukai perasaan orang-orangmu. Petik 2. Dan Chi menghela nafas. Kamu tidak bisa disalahkan. Yang bertanggung jawab adalah iblis yang mengendalikan mereka. Petik 2. Percakapan mereka terputus oleh tikus emas raksasa yang muncul dari bawah tanah. Seekor tikus gold beater. Itu bukan pertama kalinya Lantian Hao dan Yu Gong melihatnya. Mereka tersenyum. Luar biasa, Tuhan muda memiliki instruksi untuk kita. Petik 2. Dan Chi sudah tahu tentang gold beater tikus lebih awal, jadi dia tidak terkejut dengan penampilannya. Dengar? Ini yang dilakukan iblis-iblis Yin, tikus itu menyampaikan dengan terus terang. Ini adalah tipuan curang untuk memanipulasi roh dan mayat. Raksasa akan jauh lebih kuat dari mereka ketika mereka masih hidup. Jangan meremehkan mereka. Tidak masalah jika Anda pindah untuk menjatuhkan mereka atau tidak. Simpul pembentukan harus dilindungi, atau Tuhan muda akan memiliki kepala Anda. Petik 2. Lantian Hao memukul kepalanya sendiri dengan senyum masam. Tampaknya Tuhan muda khawatir kita tidak akan bisa melindungi formasi. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk tetap aman, saudara-saudaraku? Ada begitu banyak pembudidaya surgawi di pihak kita, kata Suyigu. Akan sangat memalukan jika kita bahkan tidak bisa melindungi formasi. Kita tidak harus mempermalukan Tuhan muda. Petik 2. Betul. Ini hanya hantu. Kami akan mengirim dua pembudidaya suci acak dan membunuh mereka semua. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Petik 2. Jangan meremehkan musuh kita, semuanya. Tidak sulit bagi para dewa untuk mengeluarkan hantu-hantu itu, tetapi siapa yang tahu jika orang yang memanipulasi roh itu adalah Nenek Moyang Iblis. Jika ya, maka mungkin dua dewa tidak akan cukup. Petik 2. Itu membuat tulang punggung semua orang merinding. Mereka masih belum pulih dari pertemuan terakhir mereka dengan Nenek Moyang Iblis. Mereka mengerahkan kekuatan besar untuk berurusan dengan Lightford. Tetapi pada akhirnya, itu adalah binatang suci surgawi dan lonceng emas Jiang Chen yang akhirnya menurunkan Lightford. Kontribusi mereka menyedihkan. Jika Iblis setingkat Lightford benar-benar datang, hal cerdas yang harus mereka lakukan adalah mempertahankan pos mereka daripada menyerang dengan ceroboh. Saya percaya lebih baik berhati-hati, kata Lan Tianhao. Ayo masuk ke posisi. Para dewa di pinggiran akan memimpin para petani penggarap untuk menghilangkan hantu yang mendekati kita. Tetap berada dalam lingkaran pertahanan. Jangan menyimpang jauh. Petik 2. Begitulah cara kita akan melakukannya. Yu Gong setuju. Dia memilih untuk menjadi konservatif juga. Lebih baik tidak mencapai sesuatu yang substansial di sini daripada membuat kesalahan. Situasi di simpul pembentukan lainnya mirip. Yang terhormat, Guru Peng dan para senior lainnya, memiliki lebih banyak pengalaman dalam berurusan dengan setan. Para hantu tidak mengancam mereka. Mereka bahkan tidak terlalu memperhatikan arwah. Mereka mengingat instruksi Jiang Chen dan fokus pada membela simpul formasi. Mereka hanya mengeluarkan hantu-hantu yang mendekat. Jumlah mereka sedikit dibandingkan dengan simpul lain, tetapi tugas itu jauh lebih menantang bagi mereka, baik secara mental maupun fisik. Progemis berkeliaran di antara dua node, memerintah hantu yang tak terhitung jumlahnya. Energi mentalnya cepat habis. Jika dia tidak memaksa Seratewin untuk memberinya pil untuk mengisi energinya, dia tidak akan bisa bertahan. Namun, ia menjadi lebih percaya diri setelah menguji air. Sepertinya itu benar. Ada lebih sedikit makhluk surgawi di sini, tetapi kekuatan pertahanan dan keterampilan mereka lebih besar daripada para pembudidaya di simpul lain. Ini pasti binatang suci. Para pembudidaya manusia seperti kucing yang ketakutan dibandingkan. Sudah jelas bahwa mereka belum melalui pertempuran yang tepat. Petik 2. Penilaian Rogemis cukup tepat. Itu memberinya rasa prestasi yang luar biasa untuk memainkan para dewa seperti Biola, mengingat dia adalah seorang dewa. Seratewin, aku sudah melakukan apa yang aku bisa, gumam Rogemis. Jika kamu gagal, reputasi bayangan iblis cukup tidak layak. Petik 2. Dia khawatir karena dia pergi di belakang punggung Forefader Stonyvian. Bagaimana jika nenek moyang tahu? Apakah dia akan dihukum? Dia tidak bisa memastikan. Dia berharap dia melakukan hal yang benar. Barulah kemudian dia bisa menghindari hukuman nenek moyang itu. Pada simpul formasi dalam sekte langit Ninesunz, Jiang Chen dan yang lainnya memasuki fase terakhir memperbaiki formasi bagian ini. Tampaknya pelecehan terhadap dua simpul lainnya memengaruhi suasana hati mereka. Bahkan tuan muda itu tampak gelisah. Meskipun ia menghabiskan lebih banyak waktu memperbaiki simpul setiap hari, efisiensinya tampaknya menurun. Penatua Yuan Li mencatat perubahan. Bab 2166 banding 2166. Tidak jauh dari sana, Seratewin dan beberapa rekannya berkumpul bersama. Saudara, kata iblis dengan suara rendah. Daois Jadeves telah membuat saya terus diperbarui tentang kejadian-kejadian. Jelas, serangan pada dua node lainnya telah mempengaruhi penilaian manusia. Dia menjadi tidak sabar dan mudah tersinggung. Dia berusaha mempercepat perbaikan, tetapi dia jauh kurang efektif daripada sebelumnya. Kesempatan kita telah datang. Beri tahu kami apa yang harus dilakukan, Brother Seratewin. Ayo lakukan dia, petik dua. He he, tentu saja kita akan. Namun sebelum itu, kita perlu menganalisis situasi dengan cermat. Ada master formasi kerajaan surgawi di bawah layanan Jiang Chen yang mungkin seorang pejuang yang mampu. Tapi karena dia master formasi, dia tidak akan sekuat itu. Kami setan dapat menganggap dewa manusia sebagai dewa saja. Karena ada lima dari kita di sini, dua akan bertanggung jawab untuk master formasi itu. Dua lagi akan menjadi cadangan mereka, kalau-kalau lebih banyak dewa yang tersembunyi di sayap. Yang terakhir akan meluncurkan serangan mendadak dalam konser dengan Daois Jadeves. Sangat penting bahwa kita berhasil pada upaya pertama kita. Apakah Anda percaya diri dalam melakukan pekerjaan Anda? Keganasan memenuhi mata Seratewin. Hanya ada lima setan di luar. Bahkan jika seseorang menambahkan Jadeves ke nomor mereka, itu hanya enam. Namun, segelintir itu cukup berani untuk menghadapi pemimpin manusia secara langsung, menciptakan kerusakan jauh di dalam wilayah manusia. Ini adalah ilustrasi sempurna tentang seberapa banyak iblis yang lebih kejam sebagai sebuah kelompok. Keempat iblis lainnya saling bertukar pandang. Mata iblis mereka bersinar dengan haus darah. F asterisk cek ini, melakukan ini akan menjadi pencapaian besar bagi kita. Jika kita bisa membunuh Jiang Chen Tueb itu dalam proses, kita akan mendapatkannya, kaya juga. Petik 2 Daoi Seratewin, mari kita mulai. Beri kami pesanan kami. Petik 2 Sebagai pemimpin yang jelas, Seratewin terkekeh. Bagus. Kami membayangi iblis tidak mendapatkan banyak kredit kembali dalam perang kuno dan kami telah dicaci maki tanpa henti untuk itu. Jika kita mengelola pencurian ini, kehormatan itu akan mencerminkan leluhur kita juga. Dia pasti akan menghadiahi kita dengan mahal saat dia bebas. Petik 2 Iya, kami menyerahkan hidup kami untuk melayani leluhur. Petik 2 Cepat, Taois Seratewin. Waktu tidak menunggu iblis. Petik 2 Baik-baik saja maka, Seratemorus, Serateblut, kalian berdua berurusan dengan master forma sirana surgawi itu. Tidak perlu membunuhnya, pegang saja dia. Petik 2 Iya, kata dua iblis bayangan bernama itu. Seratemon, Serateklut, kalian berdua tetap disayap. Jika ada dewa lain yang muncul, potong saja. Petik 2 Dua setan lainnya menganggup dan mendengus juga. Daois Jadeves dan aku akan melakukan serangan dua cabang. Dengan sedikit keberuntungan, kita harus dapat berhasil secara instan. Seratewin menyeringai, jelas tidak mau menyerahkan peran paling vital ini kepada yang lain. Setan-setan lain tidak akan setuju. Seratewin memang yang terkuat di antara mereka, yang berarti dia memiliki peluang terbaik. Selanjutnya, dia adalah pemimpin mereka juga. Mereka tidak punya alasan untuk tidak patuh. Kalau begitu, sudah beres. Besiaplah dan kami akan menyelinap masuk. Ingat, kita hantu bayangan. Jangan kehilangan muka untuk suku kami. Setan bayangan itu misterius dan rahasia. Sulit melihat mereka bahkan di siang hari bolong. Mereka sangat mahir menyembunyikan diri sehingga tidak ada jenis iblis lain yang bisa dibandingkan dengan pembunuhan dan penyerangan. Jiang Chen dan bawahannya masih sibuk memperbaiki formasi. Mereka bekerja keras dengan sungguh-sungguh, tampaknya berniat menyelesaikan semua pekerjaan mereka sesegera mungkin. Penatua Yuanqi adalah seorang pekerja keras. Dia dengan rajin membantu Jiang Chen dimanapun dibutuhkan. Tuan Muda, apakah setan benar-benar bertanggung jawab atas dua serangan lainnya? Yang lebih tua tampaknya mencari sesuatu untuk dibicarakan dalam upaya untuk mendapatkan bantuan Tuan Muda. Jiang Chen tertawa. Seharusnya begitu, tapi aku percaya Lan Tianhao dan yang lainnya. Jangan khawatir, Yuanqi. Kami akan baik-baik saja di sini. Petik 2. Tentu saja, tentu saja, Yuanqi tertawa juga. Denganmu di sini, Tuan Muda, sisa-sisa iblis apa yang berani membuat masalah? Jiang Chen tersenyum. Kamu tentu saja pembicara yang baik. Setan tidak selemah yang Anda pikirkan. Jika mereka tahu saya tidak memiliki siapapun di sini, mereka mungkin akan datang. Petik 2. Yuanqi memucat. Kami memiliki begitu banyak orang di sini, Tuan Muda. Apa yang membuatmu mengatakan itu? Petik 2. Ah, kamu tidak mengerti. Angka kita tidak ada artinya dalam pertarungan dengan mereka. Itu sepenuhnya tergantung pada berapa banyak dewa yang ada di kedua sisi. Dua node lainnya memiliki banyak dewa yang ditempatkan di sana, jadi mereka jauh lebih aman. Petik 2. Yang mulia Skysaurer adalah dewa, bukan? Dan Anda juga, Tuan Muda. Saya mendengar bahwa binatang suci menemani Anda juga. Saya yakin iblis tidak akan mencoba memprovokasi Anda. Petik 2. Ah, binatang suci memiliki pekerjaan mereka sendiri. Di mana lagi saya akan mendapatkan cukup banyak orang untuk mempertahankan dua node lainnya. Jiang Chen menghela nafas. Tapi aku tidak akan membiarkan iblis manapun yang lewat di tempat ini pergi begitu mudah. Petik 2. Emosi Yuanqi berkedip, tetapi dia melanjutkan dengan sanjungannya. Memang, Tuan Muda, kebenaran Anda berkuasa di atas segala kejahatan. Petik 2. Jiang Chen tertawa lagi. Kata-katamu menyerupai Jioletert dalam manisnya mereka. Petik 2. Yuanqi menawarkan senyum yang simpel. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Lihatlah berapa banyak perubahan yang telah terjadi di domain manusia sejak Tuan Muda itu muncul. Bukankah ini pekerjaan besar Anda yang telah membawa tempat ini ke keadaan saat ini? Keberuntungan telah menetapkannya demikian, dan tidak ada kecemburuan yang akan membuat segalanya menjadi sebaliknya. Petik 2. Penatua yang menyamar lebih bahagia dan lebih bahagia saat dia melanjutkan. Dia bisa merasakan rekan-rekannya perlahan menyusup ke markas. Mereka kurang dari 10 mil dari tepi node. Ketika Daoi Seratewin memberi yang lain, pertempuran akan dimulai. Dia hanya perlu menyerang formasi bersama-sama dengan rekan-rekannya untuk menghancurkan formasi sepenuhnya. Mereka berada di puncak kesuksesan, pada kenyataannya, dia sudah bisa merasakannya. Sanjungannya tidak sia-sia, karena dia dapat memastikan bahwa binatang suci itu memang ada di tempat lain. Itu berarti hanya ada dua dewa di sini. Tidak mungkin mereka bisa menghentikan prajurit bayangan setan yang masuk. Pikiran jahat khususnya melintas di benak Yuanqi. Jika dia menyerang Jiangchen dari tempat dia sekarang, dia memiliki setidaknya 50 persen peluang untuk berhasil. Ini sangat menggoda, karena membunuh Jiangchen lebih efektif daripada menghancurkan formasi apapun. Domain manusia tidak memiliki orang lain yang memahaminya. Jika dia mati, formasi sama baiknya dengan yang tidak berguna. Bahkan jika ada orang lain yang mencoba mempelajarinya, mereka akan memerlukan beberapa dekade sebelum mereka dapat menyelesaikan studi mereka pada subjek. Setan akan lama tiba saat itu. Hati Yuanqi sangat bertentangan. Bab 2167 banding 2167 Jiangchen mendesah pelan. Penatua Yuanqi. Suaranya begitu rendah sehingga dia tampak berbicara sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kebenaran dapat mengatasi semua kejahatan? Penatua berkedip. Tentu saja, ucapnya sambil lalu. Langit dan bumi membedakan mana yang benar dari yang salah. Kejahatan tidak pernah menang. Mengapa mantan tidak menang atas yang kedua? Pria muda itu mengangguk. Ku rasa kamu benar. Lalu mengapa? Apakah pelaku kejahatan datang seperti ngengat ke api? Petik 2. Penatua Yuanqi berkedip. Rasanya ada sesuatu di tenggorokannya. Tuan muda, dia tersedak. Apakah kamu berbicara tentang roh-roh jahat yang menyerang node? Roh-roh jahat itu hanya boneka setan, kata Jiangchen. Mereka bukan pelaku kejahatan yang saya bicarakan. Setan yang sebenarnya, Penatua Yuanqi. Tetapi tidakkah Anda seharusnya tahu itu lebih baik dari saya? Seluruh tubuh sesepuh bergetar. Tubuhnya lumpuh oleh rasa takut, perasaan yang juga terlihat di matanya. Satu pikiran memenuhi benaknya. Dia telah ditemukan. Ini tidak bagus. Dia ingin menyerang, tetapi refleksnya terlalu lambat. Ketika tubuhnya akhirnya bereaksi, lonceng emas sudah muncul di punggungnya. Itu menabraknya, membungkusnya tepat di dalam. Yuanqi merasakan berat beberapa gunung yang menimpa dirinya. Dia sepenuhnya tidak bisa bergerak, tidak peduli seberapa banyak dia berjuang. Kejahatan apa yang telah saya lakukan, Tuan Muda Jiangchen, bahwa Anda harus memperlakukan saya demikian. Dia berteriak. Kejahatan apa yang telah kamu lakukan? Apakah perlu bertanya? Kaulah yang mengatakan kepada saya bahwa kebenaran saya akan menang atas kejahatan. Kenapa kamu tidak waspada? Nada bicara Jiangchen keren. Aku tidak peduli siapa kamu, tapi aku harus berterima kasih karena telah membawa teman-temanmu. Aku akan bermain dengan mereka sebentar. Petik 2. Penatua Yuanqi, atau lebih tepatnya, Jadeves, merasakan hatinya tenggelam. Ini memang sangat buruk. Sekutu bayangan iblisnya telah menyusup hampir ke tempat simpul itu berada. Tapi Jiangchen sudah jelas menyadari tindakan mereka sejak awal. Bisa dikatakan bahwa mereka telah masuk ke dalam jebakan. Betapa menggelikan kepercayaan diri mereka sebelumnya terhadap kemenangan. Mereka menganggap pemimpin kemanusiaan itu bodoh. Sudah jelas sekarang bahwa mereka adalah orang-orang bodoh. Cemas dan panik, Jadeves sangat ingin menghubungi sekutu-sekutunya, tetapi lonceng emas menghalanginya bergerak sama sekali. Pada saat inilah Jiangchen melompat ke langit, melemparkan sesuatu ke atas. Langit diterangi dengan kecemerlangan berbudiluhur, menyebarkan cahaya menyilaukan ke setiap sudut di bawahnya. Itu adalah grit Velury Amthor. Terangnya mengungkapkan semua kejahatan dalam jangkauan pengaruhnya. Di bawah cahaya obor, Seratewin dan yang lainnya dipaksa untuk tampil dalam bentuk mereka yang sebenarnya. Binatang suci muncul dari udara tipis, mengunci ruang di segala arah. Xia Tianze bahkan tidak harus melibatkan dirinya sendiri, Seratewin dan iblis-iblis lain sudah memojokkan tikus. Seratewin langsung menyadari masalah ketika cahaya grit Velury Amthor muncul. Tidak bagus, dia berteriak. Kami sudah pernah. Dia ingat peringatan rogemis untuk tidak meremehkan Jiangchen. Sangat disayangkan bahwa setan itu berbicara benar. Iblis yang menurutnya tidak normal biasanya benar sekali. Setan bayangan unggul dalam penyembunyian dan serangan menyelinap. Mereka memiliki reputasi sebagai ancaman yang tak terhindarkan karena itu. Ketika bakat alami mereka terhambat, kekuatan mereka sudah terbelah dua. Tidak ada bayangan bagi mereka untuk bersembunyi di bawah cahaya obor. Lima setan setengah dewa merasakan betapa mengerikannya situasi yang mereka hadapi. Mereka berkumpul bersama, saling membelakangi satu sama lain saat mengamati lingkungan mereka. Mata mereka tajam dan sikap mereka teguh. Iblis bermata satu, Serateblut, meludah dengan marah. Daoi Seratewin, apakah Jadeves ditemukan? Seratewin sangat bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada gunanya mengatakan itu sekarang. Musuh kita sudah tahu bahwa kita akan datang, dan dia menyiapkan pasukannya untuk menunggu kita. Petik 2. Ini jebakan. Taois Seratewin, bukankah Taois Jadeves memberitahu kita bahwa binatang suci ada di tempat lain? Omong kosong apa yang dia berikan pada kita. Petik 2. Para dewa iblis bayangan itu sangat marah. Mereka merasa sangat dirugikan oleh kawan mereka. Jika Jadeves tidak bersumpah atas dan kebawa bahwa Jiang Chen hanya memiliki master formasi surgawi di dekatnya, mereka tidak akan begitu sembrono. Seratewin mengutuk dirinya sendiri. Meskipun Jadeves telah memberikan informasi yang salah, dia adalah orang yang telah memutuskan strategi. Dia sama sekali tidak memikirkan kebodohannya pada saat itu, tetapi masalah yang dia hadapi akhirnya memberi risiko pada usaha itu. Wilnes melintas di matanya. Apakah kamu sangat takut? Dia memanggil. Bahkan jika ada penghalang di depan kita, apakah kita membayangi iblis tidak memiliki keberanian untuk bertarung sampai mati? Setan-setan lain sangat menghormati Seratewin. Darah mereka naik karena kata-katanya. Kami akan memberikan semua yang kami punya. Ia, mengapa kita harus berani setan takut pada beberapa binatang buas? Huff, bagaimana mungkin makhluk yang disebut ini menjadi lebih kuat dari kita setan? Membunuh mereka semua. Setelah memutuskan untuk bertarung sampai akhir, semangat juang muncul dari tulang mereka. Mereka melesat ke binatang suci di aliran bayangan. Burung Vermillion terkekeh. Beberapa setan setengah dewa berani memamerkan kekuatan mereka di hadapan kita. Ia memanggil sekutunya. Teman-teman, haruskah kita menunjukkan kepada mereka arti rasa sakit? Menyapu sayapnya begitu selesai, Vermillion Bert mengecat udara di sekeliling mereka dengan Inferno Merah Tua. Awan tampak terbakar. Kempat binatang suci jauh lebih kuat dari setan bayangan dalam hal kekuatan garis keturunan. Hanya iblis surgawi yang bisa membandingkan jarak jauh. Setan bayangan jauh lebih rendah. Selain dari keganasan alami mereka, setan bayangan ini tidak memiliki keuntungan apapun. Sebelum mereka bahkan bisa mendekati lautan api, mereka sudah hampir lulu oleh nyala api Vermillion yang terbakar. Karena panik, mereka mencoba pendaratan darurat yang terganggu oleh raungan draconik. Kilatan petir menandakan kedatangan cakar mengerikan yang menyambar iblis bayangan langsung dari udara. Suara ripping terdengar, korban malang itu tercabik-cabik berdarah di detik berikutnya. Bab 2168 banding 2168. Setan bayangan tidak memiliki tubuh fisik terkuat di antara 10 suku iblis. Dibandingkan dengan ras lain, tubuh mereka masih unggul. Namun, cakar itu masih dengan mudah mencabik-cabik iblis bayangan seperti dia terbuat dari kertas. Serateklut. Keempat iblis lainnya berteriak sebagai reaksi, tersentak dan mata melebar ke titik bahwa mereka menonjol keluar dari tengkorak mereka. Meskipun setan adalah sekelompok orang yang kejam, mereka sangat peduli dengan rekan-rekan mereka di suku yang sama. Kematian rekan mereka merobek hati mereka. Mata merah dan hati penuh dengan kesedihan, mereka segera mencapai pemahaman dan dibebankan pada cakar raksasa sebagai satu. Balas dendam adalah prioritas utama. Cakar itu milik Long Xiaoxuan. Setelah naik ke keilahian dan mengonsumsi sepotong buah Amarantin Kludeo, naga telah membuat kemajuan dengan kecepatan luar biasa, mendapatkan wawasan baru setiap hari. Ia telah melonjak ke titik di mana dia bisa menyaingi Vermilion Bird. Dalam hal kekuatan ofensif, bahkan kura-kura hitam, yang telah mendapatkan ketenarannya sejak lama, memucat dibandingkan. Jika setan bayangan adalah dewa, mereka mungkin bisa mengambil naga itu, tapi sayangnya, mereka hanyalah dewa. Seorang iblis setengah dewa sebanding dengan seorang pembudidaya manusia surgawi, tetapi mereka memiliki kemalangan untuk dihadapkan dengan binatang suci, yang garis keturunannya bahkan lebih kuat. Binatang suci dewa setengah dewa dapat menyaingi seorang pembudidaya manusia surgawi juga. Sebagai hasilnya, budidaya yang lebih tinggi dari binatang surgawi memungkinkan mereka untuk mendominasi setan bayangan. Keuntungan iblis dari manusia tidak ada artinya. Long Xiaoxuan tidak terintimidasi oleh empat musuh setengah dewa. Bahkan, ia memanifestasikan tubuhnya yang bersisik dan melayang di langit, membuat lingkaran di udara dengan kecepatan luar biasa. Saat dia bergerak, bayangan muncul untuk mengisolasi daerah itu. Burung Vermilion terkeke dan berseru dalam bahasa binatang buas kuno, tinggalkan beberapa dari mereka untuk kita, Brother Long. Namun, Long Xiaoxuan tidak akan menarik pukulannya begitu dia mengaktifkan domainnya. Kekuatan mengerikan terus menekan ruang. Kempat setan bayangan juga sangat cepat. Mereka bergegas pergi dari domain dan mencoba menyerang naga. Sementara kecepatan mereka dapat menyaingi naga, kekuatan keseluruhan mereka jatuh pendek. Tidak mungkin bagi mereka untuk melukai naga dalam wilayah kekuasaannya. Si Kura-Kura hitam merasa ditinggalkan. Itu muncul dari samping, dengan membawa untayan kabut yang membumbui tulang-tulang seolah-olah mereka meledak langsung dari neraka. Kura-Kura telah mengerahkan gerakan membunuh, gas penyu Kura-Kura hitam. Berurusan dengan naga sudah cukup sulit untuk keempat setan bayangan. Kura-Kura menyperburuk keadaan. Kabut dingin adalah duri di punggung mereka. Meskipun itu siang hari bolong, dingin yang tak dapat dijelaskan menjalar ke punggung mereka. Pada saat ini, ledakan Vermillion Bert melayang tinggi dan menyapu salah satu iblis pergi. Api itu sangat kuat. Iblis itu menjerit kesakitan saat dia terbakar. Dia tidak bisa memadamkan api tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Dalam rentang nafas, api meledak menjadi bola api yang tak terhitung jumlahnya. Iblis itu meledak. Lain mati. Kematian teman-teman mereka membuat takut ketiga setan bayangan yang tersisa. Mereka telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Mereka selalu menjadi orang yang membantai musuh mereka. Bahkan ketika jumlah mereka lebih rendah, setan biasanya lebih unggul dan mereka yang melakukan pelanggaran. Jarang sekali mereka begitu tertekan dan berakhir dengan belas kasihan orang lain. Selain itu, bayangan setan adalah ahli dalam serangan tersembunyi dan menyelinap. Mereka adalah pembunuh yang mengandalkan faktor kejutan. Serangan frontal bukan keahlian mereka. Serateblut, pembudidaya bermata satu, dan serate morus, Iblis cemberut dengan ekspresi tanpa ekspresi, saling bertukar pandang dan berteriak, Saudara Seratewin, kami akan melindungi Anda. Larilah dan temukan Bapak Leluhur. Petik 2 Seratewin yang tak terurus menggeram, apakah kamu menganggapku sebagai seseorang yang akan meninggalkan teman-temanku? Serateblut berseru, salah satu dari kita harus melarikan diri. Jika kita semua mati di sini, siapa yang akan menyambut leluhur ketika dia membuka segel? Siapa yang akan memberitahunya tentang apa yang terjadi pada kita? Kau pemimpin kami, Seratewin. Potong omong kosong dan pergi. Berhentilah membuang waktu. Petik 2 Mereka berbicara dalam bahasa Iblis. Dengan asumsi bahwa tidak ada yang akan mengerti, mereka berbicara dengan jujur. Memperhatikan bahwa Seratewin masih belum bergerak, Serateblut mengutuk, Saya menganggap Anda bos kami, Seratewin. Berhentilah menjadi ayam sekarang. Petik 2 Aku akan menempati naga yang sebenarnya. Anda mengambil kura-kura tua, Serate morus. Apakah Anda dapat keluar dari pertahanan burung itu ada pada Anda, Seratewin. Kakakmu hanya bisa berbuat banyak untukmu. Petik 2 Serateblut meneriakkan perintahnya. Tubuhnya memancarkan warna merah tua yang menakutkan saat dia menggunakan metode terlarang Iblis. Sebuah suara menyela, berjaga-jaga, Brother Long dan yang lainnya. Iblis bermata satu dan Iblis tanpa ekspresi akan menggunakan metode terlarang mereka. Mereka mungkin ingin menjatuhkan Anda dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Hati-hati, Brother Vermillion, Pemimpin mereka akan melarikan diri ke arah Anda. Mengawasi. Petik 2 Itu secara alami Jiang Chen. Setelah mengatasi Jadeves, dia telah mengamati pertempuran tanpa bergabung. Dia percaya bahwa tiga roh sejati akan dapat mengalahkan Iblis setengah dewa. Dia tahu setan bayangan tidak mahir perkelahian terbuka. Mereka tidak akan menimbulkan ancaman pada tiga binatang suci. Mengetahui bahwa roh-roh jahat akan menggunakan metode rahasia mereka, dia merasa perlu untuk memperingatkan teman-temannya. Meskipun metode tersebut mungkin tidak dapat membunuh mereka, mereka bisa terluka jika mereka tidak hati-hati. Long Xiaoxuan menerima peringatan itu dalam hati. Dia terus memperkuat wilayah kekuasaannya dan menggambar segel dengan lima cakarnya, memanggil banyak petir berwarna berbeda. Itu adalah Five Thunders Dragon Cell, teknik naga sejati. Naga tahu berbagai macam teknik, sehingga mustahil untuk memprediksi gerakan mereka. Tubuh Iblis bermata satu itu berwarna merah menakutkan setelah menggunakan metode terlarang. Dia menuduh Long Xiaoxuan seperti bom detak. Naga itu mengejek dan menciptakan dinding yang tak terlihat dengan memanipulasi wilayah naganya, mengjebak Iblis. Tidak peduli berapa banyak serateblut berjuang, dia tidak bisa membebaskan diri. Long Xiaoxuan tidak ingin menghabiskan waktunya untuk Iblis. Dia memerintahkan petir yang tak terhitung jumlahnya untuk mengenai Iblis pada saat yang sama. Ledakan. Tubuh serateblut meledak dan hancur berkeping-keping. Bab 2169 banding 2169. Pada saat yang sama, Seratemorus berusaha melancarkan serangan bunuh diri terhadap kura-kura hitam dengan metode terlarangnya. Namun, bahkan Lightford tidak bisa menembus pertahanan kura-kura, jadi bagaimana Iblis bayangan dewa bisa melakukannya. Seratemorus diselimuti oleh Blackfestering gas-gas segera setelah ia menerapkan metode terlarang. Sementara itu, Seratewin telah melihat celah. Dalam sekejap, dia melonjak ke tempat yang tinggi di langit. Burung Vermilion sudah lama menunggunya. Dia menatap setan itu dengan seringai. Seratewin mencocokkan ekspresinya dan, dengan satu putaran tubuhnya, mengguncang titik-titik aneh yang tak terhitung jumlahnya dari tubuhnya seperti kutu. Mereka berubah menjadi bayangan dalam jumlah tak terbatas yang tersebar ke segala arah. Itu adalah teknik bayangan setan, bayangan klon. Bahkan burung Vermilion terkejut. Jiang Chen melompat untuk bertindak. Apakah kamu masih ingin lari? Dia berseru ketika dia mengaktifkan obor Veluriam hebat. Meskipun ia belum sepenuhnya menyelesaikan penyempurnaan obor, kekuatan item itu cukup mengesankan. Obor menyala keras seperti matahari yang menyilaukan. Tidak peduli seberapa cepat Seratewin, dia tidak bisa berlari lebih cepat dari cahaya obor, cahaya yang mengenai dia dalam satu detik. Seratewin segera terbuka, berdiri seperti jempol yang sakit di langit. Dia akan mengubah dirinya menjadi partikel kecil jika dia bisa, tetapi dia tidak bisa. Marah karena telah disorientasi oleh klon bayangan, burung Vermilion menjerit dan melemparkan skyfire-nya pada setan bayangan. Gelombang api memblokir jalan keluar iblis. Mari kita lihat ke mana kau akan lari sekarang. Seratewin panik dan berusaha untuk bergegas ke arah lain. Namun, langit itu bukan teknik biasa. Itu bisa dimanipulasi dengan fleksibilitas luar biasa. Begitu iblis itu berubah arah, langit pun mengikuti. Seperti binatang yang dikurung, dia menyerbu berkeliling mencari jalan keluar. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa berlari lebih cepat dari langit. Dari Seratewin di atas, Jiang Chen melemparkan Evil Golden Eye dan melumpuhkan iblis dalam sekejap. Kultivasi Jiang Chen lebih tinggi dari Seratewin, dan kesadarannya perkasa. Iblis bayangan memekik sampai berhenti. Pikirannya bergetar ketika kekuatan misterius menahannya. Binatang suci lain muncul dari langit pada saat ini. Itu adalah harimau putih astral. Dia masih selangkah lagi dari naik ke keilahian, dan karena itu tidak cukup kuat untuk menghentikan setan bayangan melarikan diri. Namun, dalam pertarungan terbuka, harimau itu tidak kalah dengan iblis. Dia meraung ketakutan saat dia menyerang Seratewin. Berperilaku, Little White, Bentak, Jiang Chen. Dia milikku. Petik 2. Jika itu adalah burung vermilion atau binatang surgawi lainnya yang telah memberikan perintah, harimau putih tidak akan mendengarkan. Dia akan melanjutkan momentumnya dan menurunkan iblis bayangan. Namun, baik dia maupun binatang suci lainnya tidak akan mengabaikan kata-kata Jiang Chen. Karena malu, macan putih itu berhenti dan bergumam dengan tidak senang, mereka semua punya beberapa pembunuhan, Tuan Muda Chen. Saya satu-satunya yang ditinggalkan. Ini tidak adil. Petik 2. Jiang Chen terkekeh. Jangan tidak sabar. Ini hanya hidangan pembuka sebelum hidangan utama yaitu perang iblis. Kenapa terburu-buru? Petik 2. Dengan cemberut, harimau putih itu menguap malas dan menekup ekornya, menjatuhkan ekspresinya yang ganas. Seperti kucing malas, dia meringkuk di sudut seolah ingin tidur siang. Burung vermilion menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. Itu mendapatkan ketenarannya sebagai binatang suci sejak zaman kuno, sedangkan si putih kecil belum naik ke keilahian. Harimau itu adalah anak muda di matanya. Itu tidak akan marah pada harimau. Burung itu terkejut ketika melihat Jiang Chen menjebak seratewin dengan evil golden eye-nya. Tuan Muda adalah seorang pembudidaya manusia, namun mampu mendominasi setan dengan pikirannya. Hal-hal seperti itu terjadi hanya sekali di bulan biru bahkan di masa kuno. Burung itu tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkan pemuda itu. Ketika manusia menguatkan kesadarannya, keyakinan menghilang dari wajah seratewin. Sebagai gantinya adalah kebingungan dan ketidakpedulian. Setan telah benar-benar ditekan oleh kesadaran Jiang Chen. Turun, pergilah. Pertempuran berakhir dengan satu iblis yang terkoyak oleh cakar Long Xiaoxuan, satu berubah menjadi abu oleh burung vermilion, satu dibunuh oleh gas penyukura-kura hitam, satu dihancurkan oleh segel naga lima guntur naga, dan seratewin ditawan. Little White tidak melakukan banyak hal selain membuat penampilan. Namun, Jiang Chen tidak berharap banyak dari harimau itu ketika dia belum naik ke dewa. Selain itu, Jadeves sudah menjadi tawanan sebelum pertempuran. Xia Tianzhe telah menyaksikan pertempuran yang terjadi dari kegelapan. Ada beberapa alasan mengapa dia menahan diri untuk tidak bergerak. Pertama, pertempuran itu tidak menuntut keterlibatannya. Kedua, dia khawatir nenek moyang iblis mengintai di suatu tempat. Karena itu, ia tetap bersembunyi jika nenek moyang iblis menyerang. Bukannya kekhawatirannya tidak berdasar. Dia tertegun dengan cara pertempuran itu berlangsung. Tuan muda dan teman-temannya melebihi harapannya. Dia berpikir bahwa sebagai seorang pemuda yang baru saja menerima warisan veluriam, kultivasi dan kekuatan Jiang Chen pasti sangat kurang. Anehnya, ternyata bukan hanya Jiang Chen yang sangat kuat, begitu juga binatang suci surgawi. Dengan sedikit kengganan, Xia Tianzhe harus mengakui bahwa Jiang Chen dan teman-temannya akan dapat menangani nenek moyang iblis biasa bahkan tanpa dia. Hanya nenek moyang iblis tingkat atas yang akan mengancam mereka. Mengetahui bahwa Penatua Yuanli adalah iblis, anggota fraksi Koiling Dragon berlutut ketakutan dan memohon belas kasihan dari Jiang Chen. Penatua Hegang datang dengan tergesa-gesa juga. Wajahnya memucat ketika dia menerima pesan itu, takut akan masa depan klan mereka. Fraksi Koiling Dragon seharusnya menjadi pendukung yang paling teguh dari tuan muda, namun ada iblis di barisan mereka. Itu telah berhasil sampai keno deformasi dan hampir membuat kekacauan. Kejahatan mereka serius jika Jiang Chen meminta pertanggung jawaban mereka. Hegang dan kalian semua, bangun. Saya tidak akan menyalahkan mereka yang tidak bertanggung jawab. Penatua Yuanli pasti terbunuh dalam serangan sebelumnya. Setan bayangan adalah orang yang menyusup ke klan anda. Patriark muda anda dan saya meramalkan segalanya. Kami hanya berusaha memancing setan keluar. Untuk apa anda harus disalahkan? Bab 2170 banding 2170. Hegang dan yang lainnya santai ketika mereka menyadari apa yang dikatakan Jiang Chen. Tuan muda telah merencanakan agar semua ini terjadi. Menghembuskan napas lega, dia membungkuk pada Jiang Chen dengan hormat. Strategi anda sempurna, Tuan muda. Anda telah memimpin iblis menuju kehancuran mereka sendiri, suatu prestasi yang layak dikagumi. Meskipun Hegang adalah pria yang secara langsung berterus terang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji pemuda yang memimpin umat manusia. Terlebih lagi, semua kata-katanya benar-benar dari hati. Jiang Chen terkekeh. Hegang, apakah kamu sudah terinfeksi oleh penatua Yuan Cipalsu? Mengapa kamu juga menyanjungku? Hegang terkekeh karena malu. Mengjulang tinggi di atas rakyatnya, Jiang Chen tetap tenang. Ketenangannya menenangkan mereka yang berada di bawah kepemimpinannya juga. Teman-temanku, jika iblis tidak takut pada kita, mengapa mereka menyelinap seperti ini? Tidak perlu khawatir. Kekuatan utama iblis disegel di hutan belantara yang sunyi. Mereka tidak bisa menghancurkan segel mereka hanya dengan namun, dan orang-orang yang berlama-lama di wilayah manusia adalah pelarian tunggal dan ancaman kecil yang disegel di masa lalu kuno. Selama formasi kita berhasil dimulai kembali, sebagian besar iblis akan dikucilkan dari tanah air kita. Kawan-kawan akan duduk bebek kalau begitu. Propaganda diperlukan setelah kemenangan. Jiang Chen tahu bahwa domain manusia masih takut pada iblis secara keseluruhan. Itu adalah naluri alami bagi penghuninya. Pertempuran ini adalah contoh sempurna untuk ditunjukkan kepada semua orang bahwa iblis jauh dari tak terkalahkan. Mereka memiliki kelemahan mereka sendiri, dan bisa dikalahkan dan dibunuh. Membunuh iblis bayangan adalah nomor dua dari semangat meningkatkan prestasi yang diberikan. Seluruh wilayah manusia akan segera tahu bahwa setan dapat dikalahkan. Dan nyatanya, penguasa muda domain memiliki banyak metode untuk mengalahkan mereka. Mengapa Jiang Chen sendiri menjatuhkan seratewin pada akhirnya? Burung Vermillion sudah dijamin kemenangannya. Dia tidak melakukannya untuk mencuri kejayaan burung itu, tetapi untuk menunjukkan kepada para pembudidaya lain bahwa dia bisa membunuh setan dengan sepele juga. Meningkatkan kepercayaan domain manusia sama pentingnya dengan kekuatan mentah dalam perang melawan Demon Kin. Strateginya adalah strategi yang bijaksana. Para petani yang hadir berseragam-seragam. Mereka menyaksikan pertarungan melawan iblis dengan mata kepala sendiri. Meskipun iblis-iblis itu ganas, mereka hampir tidak terkalahkan. Yang mulia Skysaurer juga tidak bertarung. Sebagai master formasi, ia secara naluriah condong ke arah melindungi simpul. Terlepas dari kegembiraan di luar, formasi lebih penting baginya. Namun, dia mengangguk pada dirinya sendiri ketika dia melihat tujuan Jiang Chen terwujud. Pemimpin baru umat manusia hidup sesuai dengan namanya dan gelar dalam metodologi dan karisma. Diberi waktu, pemuda itu memang menjadi luar biasa. Bukan tidak mungkin baginya untuk mengejar nenek moyangnya yang kuno. Sebenarnya, Jiang Chen memiliki beberapa karakteristik yang tidak dimiliki oleh orang kuno. Adegan di mana dia menggunakan Evil Golden Eye untuk melumpuhkan Seratewin sangat menakjubkan. Baik Venerated Skysaurer dan Xia Tianzhe mengagumi pemandangan itu. Jadeves dan Seratewin dipenjara di berbagai daerah. Jiang Chen terus-menerus-terus menekan kesadaran Seratewin, tetapi iblis itu dengan kuat mempertahankan perlawanan meskipun ada kabut di benaknya. Dia tidak akan membiarkan pemuda itu mengendalikan kesadarannya. Pria muda itu tidak terburu-buru. Dia adalah dewa sekarang, dan kesadarannya lebih kuat dari sebelumnya. Mengontrol Seratewin akan sepele. Dia hanya menahan diri untuk tidak melakukannya karena khawatir iblis itu akan bunuh diri. Kalau tidak, dia akan mencari kesadaran sejak lama. Kamu bayangan setan benar-benar berani. Bahwa beberapa dewa setan akan berani melampaui sini. Apakah kamu pikir kita manusia tidak berharga? Jiang Chen menghela nafas. Huff. Kelemahan manusia adalah pengetahuan umum di pesawat surga. Tanpa binatang suci di sisimu, kamu sudah menjadi tawanan kami. Jelas, Seratewin tidak terkesan dengan bagaimana dia kalah. Jiang Chen tertawa bukannya menjadi marah. Aku sangat suka kebodohanmu, kamu tahu itu. Dia tersenyum dingin. Tidak diragukan lagi kamu bangga bahwa kamu menang hari itu. Katakan apa yang kamu suka, tapi kami setan tidak akan pernah mengakui manusia. Jiang Chen mengangkat bahu. Jangan salah paham, dia melengkungkan bibir. Aku lebih suka setan terus-menerus memandang rendah manusia daripada apapun. Seratewin berkedip. Dia menatap Jiang Chen dengan sedikit kebingungan, berniat melihat apakah ada beberapa konspirasi tersembunyi. Jiang Chen tersenyum dengan lancar. Selama kamu terus meremehkan kemanusiaan, kamu akan terus membuat kesalahan bodoh dan melompat ke kematianmu. Jika kamu melebih-lebihkan kami, bukan bahwa kita akan kehilangan jalan baik, bukankah kita akan memiliki waktu yang lebih sulit. Seratewin memerah, lalu memucat karena khawatir. Pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan hal ini. Setan tidak pernah memberi nilai pada manusia, tetapi juga telah kehilangan mereka dari waktu ke waktu. Misalnya, mereka sangat percaya diri dengan rencana mereka sebelum melaksanakannya. Sekarang, mereka adalah tahanan manusia. Seratewin tumbuh sedikit bingung. Apakah meremehkan manusia benar-benar hal yang benar untuk dilakukan? Bahkan jika manusia adalah tumpukan sampah, bukankah akan menginjak mereka menjadi ribut? Mereka hampir tidak mendasar seperti itu. Apakah salah penilaian iblis telah merugikan mereka dalam hal strategi makro? Sayangnya, tidak ada jumlah refleksi yang akan membantu sekarang. Katakan padaku apa konspirasi lain yang kalian iblis buat. Jika kamu melakukannya, aku akan memberikanmu kematian cepat. Menggelapkan, Jiang Chen berusaha menginterogasi. Hahaha, apakah kamu mencoba untuk mengambil informasi dari seorang prajurit iblis? Kamu yakin tidak bercanda? Seratewin menjulurkan kepalanya, jelas mengabaikan nyawanya sendiri. Apakah kamu akan menolak aku sampai akhir? Balas Jiang Chen sambil mencibir. Seratewin menanggapi dengan berkotek menghina. Dia tidak ingin memuliakan pertanyaan dengan respon yang tepat, malah memilih untuk mengejek manusia. Jiang Chen tertawa ganas. Baik, kamu memintanya. Aku ingin melihat apakah iblis benar-benar tidak takut seperti yang mereka katakan saat menghadapi kematian. Setelah sekitar dua jam, Tuhan muda berjalan keluar dari ruang rahasia. Sedikit kelelahan mewarnai wajahnya. Ada sedikit rasa hormat di sana juga. Memang, iblis sangat kuat di luar kepercayaan. Tidak peduli apa yang dia lakukan, mulut Seratewin tidak mau bergerak. Dia mencoba mencari kesadaran iblis sebagai upaya terakhir, tetapi Seratewin segera bunuh diri setelah menyadari bahwa inilah masalahnya. Dia lebih baik mati daripada menjual jenisnya. Bab 2171 banding 2171. Tekad baja dan ketabahan mereka yang tak tertandingi adalah sifat iblis yang paling menakutkan. Mereka begitu sengit sehingga mereka tidak takut mati. Perlombaan apapun yang benar itu sulit untuk dilakukan. Untungnya, Jiang Chen tidak keluar dari usaha yang sama sekali tidak membuahkan hasil. Dia telah mendapatkan beberapa cuplikan informasi yang berguna dalam waktu singkat dia berada di dalam pikiran Seratewin. Forefather Efil Sado, rogemis dari Setan Yin, Forefather Stonevian. Nama-nama ini naik ke pikirannya. Mereka telah melayang melalui kesadaran Seratewin dengan cara yang terfragmentasi. Sayangnya, iblis telah memperhatikan sebelum Jiang Chen berhasil menghubungkan petunjuk ini bersama. Dia telah melakukan bunuh diri di tempat. Sayangnya, Jadeves adalah satu-satunya sudut serangan yang tersisa. Setan itu melirik Jiang Chen dengan curiga ketika dia melihat manusia itu. Jelas, dia merasa aneh bahwa dia akan kalah dari seseorang semuda ini. Dia masih tidak bisa memahaminya. Dan apa yang kamu lihat? Jiang Chen kembali dengan tatapan dingin. Mereka semua mati? Iya. Jadeves menghela nafas. Penyesalan dan menyalahkan diri sendiri tertulis di seluruh wajahnya. Mereka semua mati karena kamu. Kamu berharap untuk itu? Tidak diragukan lagi. Ejek Jiang Chen. Agitasi memasuki mata Jadeves. Dia melotot kebencian pada pria muda di seberangnya. Merasa bangga pada dirimu sendiri, bukan? Dan kenapa aku tidak? Aku benar-benar senang kamu masuk ke dalam jebakanku. Sangat menyenangkan untuk membunuh beberapa setan, dan aku mendapatkan informasi yang berguna darinya. Jadeves berwarna saat dia memproses apa yang dikatakan Jiang Chen. Dia menatap manusia itu dengan perasaan terpaku, lalu terkekeh tiba-tiba. Apakah kamu mencoba untuk menipu saya? Mendapatkan informasi yang berguna. Apakah kamu membawa kami setan cukup lunak untuk membiarkan kamu melakukan itu? Impian, Jiang Chen, jika kamu mencoba menggunakan aku sebagai pembuka, jangan sia-siakan kamu waktu. Jiang Chen terkekeh. Kamu bermaksud mengatakan padaku untuk membunuhmu begitu saja, hem. Aku senang kamu tahu itu, Jadeves menegaskan. Prospek yang bagus untukmu, tapi aku tidak tahan melihat itu terjadi. Aku bahkan akan membawamu untuk melihat forefader Evel Sado, sehingga aku bisa secara pribadi memberitahunya bahwa kau membantuku memikat Seratewin dan kroni-kroninya yang bodoh. Saya ingin menunjukkan kepada Evel Sado betapa tidak berguna bawahannya yang sebenarnya tidak berharga. Nada bicara Jiang Chen bahkan sempurna, tapi Jadeves menjadi pucat pasti saat dia melanjutkan. Dia melongo ke arah Jiang Chen dengan heran dan tidak percaya. Bagaimana pemuda itu bisa tahu tentang forefader Evel Sado? Apakah Seratewin dan yang lainnya gagal menahan penyiksaan dan memberikan informasi? Jika itu masalahnya, Nenek Moyang itu dalam bahaya yang pasti. Jika Nenek Moyang bisa membebaskan segelnya, manusia dan binatang suci ini tidak akan bisa menyentuhnya. Sayangnya, dia masih terjebak di dalam penjara. Jika manusia dan hewan peliharaan mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk menyerangnya. Jiang Chen mencibir saat dia melemparkan wajah cemberut ke Jadeves. Jangan repot-repot berpikir untuk bunuh diri. Apakah kamu tidak ingin mengucapkan selamat tinggal kepada forefader Evel Sado? Hahaha. Setelah menyampaikan kata-kata terakhir itu, dia pergi tanpa ragu-ragu. Pikiran Jadeves benar-benar kacau. Dia lebih menyesal dari sebelumnya. Jika dia tidak membuat kesalahan dalam penilaian, serangan Sembrono ini tidak akan terjadi. Sarah Tewin dan yang lainnya tidak akan mati, keberadaan Nenek Moyang pun tidak akan ditemukan. Dengan kata lain, dia akan menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas kematian forefader Evel Sado. Jiang Chen meninggalkan ruang rahasia. Lihat hidup-hidup, serunya, pastikan keamanannya ketat. Setan bisa masuk melalui celah terkecil. Jangan bicara dengannya atau tertipu, apakah kau mendengarku? Iya pak, pria muda itu kembali ketendanya untuk menemukan Xia Tianze yang sedang nyengir menunggu. Hei, kakak Xia, kamu tidak bisa masuk atau keluar tanpa menyapa. Xia Tianze memutar matanya. Aku sudah lama sekali, tetapi kamu tidak di sini. Aku tidak bisa berdiri di luar. Bagaimana jika seseorang melihatku? Jadi bagaimana jika seseorang melakukannya? Ini tidak seperti Anda tidak dapat dilihat. Jiang Chen mengerutkan bibirnya. Hei, aku belum mau menunjukkan diriku dulu. Aku kartu truf, jadi aku hanya bisa muncul terakhir, kata Xia Tianze dengan angkuh. Jiang Chen sedikit jijik dengan narsisismenya. Apakah caraku menangani pertempuran bisa diterima? Dia tersenyum. Kurasa itu berlalu, jawab Xia Tianze jujur. Mereka hanya beberapa dewa iblis. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Kamu nampak seperti punya rencana lain. Dia menindaklanjuti dengan cermat. Kenapa membuatmu mengatakan itu? Terkekeh Jiang Chen. Tidak mungkin kamu berbicara dengan Jadeves hanya untuk membawanya pergi. Xia Tianze tersenyum dengan dingin. Apa yang Anda maksudkan? Aku mengamati bahwa kamu akan memberikan Jadeves kesempatan untuk melarikan diri. Setelah itu, kamu akan mengikutinya ke sarang Forever Father Evil Sado. Apakah itu benar? Jiang Chen tersentak kaget. Luar biasa, kakak Xia. Dia menganggap pada Xia Tianze. Otakmu bekerja sama baiknya dengan yang terjadi 200 ribu tahun yang lalu. Jelas, Xia Tianze membusungkan dadanya. Anda pikir sulap kecil Anda dapat menipu saya? Saya adalah salah satu ahli strategi paling bijaksana di bawah Great Divine Velorium. Sekali waktu. Jiang Chen terkekeh. Baiklah. Menurutmu bagaimana rencanaku akan berhasil? Apa pendapatmu tentang itu? Pria muda itu mengangkat bahu. Aku sendiri tidak yakin. Mungkin 50 persen. Jika Jadeves tahu, aku bisa membunuhnya. Brutal. Xia Tianze memberinya acungan jempol. Seperti yang seharusnya terjadi ketika berperang melawan iblis. Tidak ada ruang untuk belas kasihan dengan mereka. Memang, Jiang Chen tidak pernah merasakan sedikitpun belas kasih untuk iblis apapun. Dia tahu itu akan sia-sia bagi mereka. Setan hanya tahu pembunuhan dan perampokan. Tuan Muda Chen, jika Anda ingin meningkatkan kemungkinan trik Anda bekerja, Anda perlu memalsukan beberapa detail lagi untuk membuat Jadeves menjadi panik. Jika dia tidak bisa berpikir jernih, dia akan lebih mungkin jatuh cinta pada fabrikasi. Ini adalah saran Xia Tianzee. Tolong, ajari aku apa yang harus aku lakukan, jawab Jiang Chen dengan rendah hati. Sambil terkeke, Xia Tianzee membisikkan beberapa kata di telinga Jiang Chen. Mata pemuda itu perlahan menyala. Jadeves terbakar cemas. Keinginan kuat untuk hidup mencegahnya melakukan bunuh diri. Sebagai gantinya, ia mencurahkan upayanya untuk mematahkan batasan pada kesadarannya. Jika dia bisa melakukan itu, dia berharap bisa keluar untuk memperingatkan Forever Father Evil Sado. Itu akan menjadi penebusan yang cukup untuk kesalahannya, bahkan jika dia harus mati sesudahnya. Dia tidak bisa membuang hidupnya sebelum dia menebus dirinya sendiri. Dalam beberapa hari pertama, usahanya sia-sia. Pembatasan kesadarannya tetap cepat tidak peduli seberapa keras dia memukulnya. Pada hari kelima, dia senang mendapati bahwa itu sedikit melonggarkan. Bab 2172 banding 2172. Penemuan mengejutkan-mengejutkan Jadeves. Untuk sesaat, dia hampir tidak bisa mempercayai indranya sendiri. Dia menguji kelonggaran dalam pembatasan, memang ada di sana. Tidak cukup baginya untuk melarikan diri darinya, tetapi itu adalah kesempatan hidup. Larut malam, ketika semua orang tertidur, Jadeves melemparkan semua upayanya pada pembatasan. Dia menggunakan setiap ons terakhir dari kekuatannya. Bahwa Jiang Chen mengatakan kepada saya bahwa dia akan membawa saya untuk melihat Forefather Efil Sado, dia mendorong dirinya sendiri. Jika dia belum datang untuk menjemputku, dia belum bergerak melawan nenek moyang itu. Dia dua kali lebih pintar dari yang terlihat. Itu berarti dia belum selesai mempersiapkan. Mungkin dia kekurangan tenaga yang dibutuhkan untuk melakukannya. Petik 2. Jadeves punya ide sendiri. Karena Jiang Chen hanya memiliki sejumlah orang di tangan, pertahanan ketiga node berarti bahwa ia tidak mungkin mengirim pasukan yang layak menyerang Forefather Efil Sado. Ini memberi Jadeves lebih banyak motivasi. Saya harus memberi tahu leluhur sebelum Jiang Chen mendatanginya. Bahkan jika saya mati, saya akan mati di sisi nenek moyang. Saya bukan pengkhianat. Dia mengertakan gigi. Ketika dia mendengus ikatannya, kesadarannya terdengar bergumam di luar ruang rahasia. Kita harus hati-hati malam ini. Tuan Muda telah memerintahkan kita untuk membawa orang ini ke simpul berikutnya besok. Janganlah kita berbuat salah pada saat-saat terakhir tanggung jawab kita. Petik 2. Heh, perbaikan pada node ini sudah selesai. Saya tidak ingin tinggal di sini lagi. Tuan Muda dan yang lainnya sudah menuju yang berikutnya. Satu-satunya alasan kami berada di sini adalah agar kami dapat memberikan kepada mereka yang datang ke sini. Petik 2. Memang, saya mendengar bahwa Divinesland dan Yu akan datang untuk mengambil alih tempat ini. Petik 2. Perubahan penjaga adalah besok. Kita harus tetap waspada malam ini. Rupanya setan Yin ada di mangsa. Penguasaan mereka atas roh-roh jahat membuat mereka menjadi musuh yang tangguh. Petik 2. Sial, aku lebih suka bertarung dengan iblis jenis apapun selain iblis-iblis Yin dan mayat mereka yang berjalan. Memikirkan itu saja membuat rambut saya berdiri. Petik 2. Jadeves berhasil mendengar cuplikan pembicaraan kedua pria itu. Dia menyadari apa yang terjadi. Tidak heran pembatasan kesadaran saya melonggarkan. Jika Jiang Chen meninggalkan tempat ini dan pergi ke simpul lain, mengapa tidak? Anak itu pintar, tetapi dia juga bisa mengabaikan banyak hal. Setan sangat gembira dengan penemuan ini. Untuk Jiang Chen, memperbaiki dan mengaktifkan kembali formasi adalah prioritas utamanya. Jadeves adalah seorang tahanan belaka yang tidak memiliki banyak nilai, jadi bisa dimengerti bahwa dia tidak memenuhi pikiran pemuda itu. Ah, Jiang Chen, jika aku berhasil melarikan diri dan membawa kembali Forefather Efil Sado, aku akan membalas penghinaan ini 10 kali lipat. Jadeves menggertakkan giginya. Dia belum pernah kalah sepenuhnya sebelumnya. Kematian beberapa rekan iblis bayangannya adalah kesalahannya. Api kebencian membakar pikirannya, mengisinya dengan hasrat memabukkan untuk balas dendam. Dia mengira penyamarannya sebagai penatua Yuan Chi sempurna, tetapi itu semua telah menjadi bagian dari perangkap anak itu. Sebagai aktor dan penyamaran yang luar biasa, Jadeves sangat malu. Dia telah benar-benar kalah dalam duel keterampilan akting mereka. Lebih dari segalanya, dia ingin membalas dendam. Pikiran itu memotivasi dia untuk menabrak pembatasan dengan semua miliknya. Hari kedua, pergantian penjaga terjadi seperti yang diperkirakan. Jadeves dikunci ke dalam gerobak penjara, dikawal oleh beberapa dewa. Dia memandang sekeliling sejenak, tidak ada dewa yang terlihat. Namun kali ini, dia lebih berhati-hati. Dia curiga binatang buas sedang menunggu di sayap, sehingga dia tidak berani mengusir kesadarannya untuk mencari mereka. Kesadarannya berangsur-angsur berjuang bebas dari batasan sampai batas tertentu. Dia memiliki otonomi sendiri. Dia hanya perlu setengah hari lagi sebelum dia bisa membebaskan diri. Waktu yang tersisa ini adalah kuncinya. Jadeves sangat berhati-hati, berpura-pura pasrah dengan menutup matanya dan membuat wajah murung. Sekarang adalah waktu di mana akting penting. Pada sore hari, iblis itu akhirnya berjuang bebas dari untayan terakhir dari energi yang memenjarakannya. Dia sebebas burung. Jika dia melarikan diri sekarang, bahkan jika ada binatang suci menunggu di sayap, mereka tidak akan bisa menangkapnya. Setan bayangan menghususkan diri dalam penyembunyian dan melarikan diri di antara semua jenis mereka, setelah semua. Namun, memilih untuk melakukannya hanya akan memperingatkan musuh secara tidak perlu. Akan ada tindakan pencegahan yang diambil meskipun keberhasilannya. Jadeves memutuskan untuk meninggalkan umpan untuk menghindari kecurigaan. Dia mengerahkan kemampuannya secara rahasia. Setan bayangan adalah jenius di departemen ini, dan ia berhasil mengubah sepotong kayu menjadi serupa tubuhnya dengan sangat cepat. Tubuhnya yang sebenarnya terbang di udara sebagai bayangan yang tidak bisa diraih. Dia hampir tidak percaya bahwa dia bebas sekali lagi. Malah, pikiran yang bertahan, agak absurd muncul di kepalanya. Bahwa Jiang Chen tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kan? Apakah seseorang mengikuti saya? Mengingat keraguan ini, dia tidak segera meninggalkan tempat kejadian. Sebagai gantinya, dia tinggal di dekatnya selama beberapa saat. Keheningan mutlak menyambutnya. Apakah aku terlalu banyak berpikir? Jadeves bertanya-tanya. Dia sangat ketakutan sehingga segalanya tampak meragukan. Dia senang masih hidup, tetapi bagaimana jika Jiang Chen membiarkannya pergi untuk beberapa motif tersembunyi. Hampir satu jam kemudian, dia masih tidak bisa merasakan pengejar. Sebagai iblis bayangan, Jadeves juga ahli dalam melawan calon pelacak. Setelah berulang kali memastikan bahwa ia tidak diikuti oleh siapapun, setan itu menghembuskan napas lega. Sepertinya aku tidak perlu curiga. Setelah jatuh ke perangkap sekali sebelumnya, ini hanya bisa dimengerti. Pergantian penjaga akan memakan waktu satu atau dua hari, dan aku akan lama pergi ketika mereka menemukan tipu daya saya. Hem, mereka akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan serangan mendadak terhadap Forefather Efil Sado dengan tergesa-gesa. Saya memiliki setidaknya satu minggu tersedia untuk saya. Petik 2 Jadeves mulai bersemangat. Tipu muslihat iblis bayangan itu mencegahnya menjadi terlalu angkuh. Dia membuat beberapa tipuan saat dia melakukan perjalanan untuk memastikan bahwa tidak ada ekor di belakangnya. Kurangnya penemuannya membuatnya lega seiring berjalannya waktu. Jiang Chen seharusnya memperbaiki formasi di salah satu node lainnya. Jam berapa dia harus bermain dengan tahanan seperti ini? Bab 2173 banding 2173. Jiang Chen, Yang Mulia Sky Soarer, dan para pekerja lainnya telah tiba di simpul miriat domain beberapa hari sebelumnya. Setelah menyelesaikan perbaikan pada yang dekat dengan Ninesun Skyseq, mereka telah memeriksa semua kemungkinan kekurangan sebelum melanjutkan. Setelah mereka menempatkan diri di simpul ini, pasukan Lan Tianhao dan Yu Gong bertukar tempat dan menuju ke simpul sekte langit Ninesun. Jiang Chen tidak asing dengan simpul di domain miriat. Faktanya, dia pertama kali menemukan formasi besar pengurungan surgawi di Kerajaan Timur, di dalam kata kombe tanpa batas. Dia tidak tahu apa formasi itu pada saat itu. Formasi membentang keseluruhan miriat domain dalam bentuk kipas melengkung, memotong perbatasan yang tak terlihat antara itu dan hutan belantara yang sunyi. Pertama, Jiang Chen mengunjungi Kerajaan Timur. Aliansi 16 Kerajaan sama sekali berbeda dari sebelumnya. Sekte Pohon Berharga telah menaklukkannya sepenuhnya, menamai aliansi baru itu sendiri. Orang yang memimpin sekte itu adalah Patua Ye Conglou, serta beberapa kenalan lama Jiang Chen. Pria besar Tang Hong telah menerima perawatan khusus Jiang Chen, tumbuh menjadi yang terkuat di antara teman-temannya. Bahkan tuan lamanya tidak bisa menyainginya sekarang. Tentu saja, presiustri sekte masih menerima perintah dari Regal Pil Palace. Terlepas dari kenyataan itu, domain miriat telah mengalami perubahan drastis berkat dia. Itu benar-benar hancur setelah invasi wilayah Mid Scarlet besar, tetapi pembangunan kembali dalam beberapa tahun terakhir telah memberinya penampilan baru. Domain miriat saat ini hampir sama dengan wilayah Delapan Atas manapun. Ketika Jiang Chen muncul sekali lagi di dalam kata kombe tanpa batas, Mangki benar-benar heran. Kami bertemu lagi, Mangki. Senyum Jiang Chen dipenuhi dengan kebijaksanaan. Mangki sudah bisa merasakan dua kunjungan manusia sebelumnya, tapi kali ini, dia benar-benar tidak terdeteksi. Kamu di sini, Jiang Chen. Nada bicara Mangki dipenuhi dengan kepedihan. Matanya terpaku lama pada pemuda itu, bergerak dengan takjub malu-malu. Pertama kali kamu datang ke sini, kamu hanya benarki, lemah orang lemah. Kedua kalinya, Anda mencapai dunia bijak setelah beberapa tahun. Saya sudah memikirkan hal itu dengan cukup ajaib, tetapi bertahun-tahun kemudian. Saya tidak bisa lagi melihat melalui kultifasi Anda lagi. Petik 2. Binatang itu terdengar bertentangan, tetapi segera berubah menjadi gembira. Kunjungan ketigamu pasti memberi kabar baik, ya. Jiang Chen tersenyum dingin. Formasi hebat jiwa surgawi ada dalam genggaman saya. Saya telah menyiapkan semua yang diperlukan untuk mengaktifkannya kembali. Petik 2. Betulkah? Mata Mangki berbinar. Kemudian, Jiang Chen melambaikan tangan. Tahan, biarkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda harus meninggalkan formasi ini? Saya katakan terakhir kali bahwa saya akan bersumpah ke surga dan bumi untuk tidak menghancurkan domain manusia lagi, kata Mangki. Ditambah lagi, kami hanya boneka iblis. Setan adalah musuh kita bersama. Petik 2. Kamu mungkin berpikir begitu, tapi bagaimana dengan yang lain yang dikurung oleh formasi? Apakah mereka semua berpikir seperti ini? Ejek Jiang Chen. Saya tidak tahu, Mangki menghela nafas, tetapi mereka pasti akan bersumpah saat dihadapkan dengan prospek kebebasan. Petik 2. Sumpah tidak cukup, kata Jiang Chen. Aku membutuhkan ketundukan dan kepatuhanmu dalam upaya perang melawan iblis. Petik 2. Mangki terdiam. Dia tidak bisa membuat janji itu atas nama rekan-rekannya. Apa? Apakah kamu tidak memiliki keberanian untuk melawan mereka? Jiang Chen mencibir. Tidak, kami hanya lelah di perbudak. Sejujurnya, Jiang Chen, apakah benar iblis memperbudak kita untuk menyerang wilayah manusia? Tetapi sekarang Anda ingin memperbudak kita untuk melawan setan. Kami selalu terjebak di tengah perang yang kami tidak ingin menjadi bagian dari. Kapan hari-hari yang mengerikan ini akan berakhir? Mangki menyuarakan keprihatinannya. Jiang Chen mengangguk pelan. Kamu benar juga. Membiarkanmu bertarung melawan iblis adalah prospek putus asa untuk jenismu. Namun, saya menjamin bahwa saya tidak akan memperlakukan Anda seperti Umpan Meriam. Jika kamu bertarung, orang-orangku dan aku akan berada di sisimu. Bagaimana itu terdengar? Apakah kamu mampu membuat janji seperti itu? Mangki melantunkan dengan suara rendah. Anda punya banyak pilihan sebaliknya. Tersenyum Jiang Chen. Kamu telah terjebak oleh formasi ini begitu lama sehingga hasratmu telah lama hilang. Mengapa tidak mencoba membuat perjanjian dengan saya? Bukankah harapan terbesar Anda untuk kembali ke rumah Anda? Mangki mengintip pria muda itu dengan cermat. Dari apa yang saya ketahui tentang Anda sejauh ini, Anda adalah manusia yang dapat dipercaya. Saya akan mencoba yang terbaik untuk meyakinkan yang lain. Beri saya tiga bulan untuk melakukannya. Petik dua. Baiklah, tiga bulan. Ketika itu habis, saya harus selesai memperbaiki ketiga node formasi. Petik dua. Saya selalu menaruh kepercayaan pada Anda, Jiang Chen. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya, kata Mangki serius. Tuan muda tertawa. Aku selalu bersikap adil pada semua orang. Saya menghormati orang-orang yang menghormati saya. Jika Anda tidak percaya kata-kata saya sendirian, saya bisa bersumpah juga. Namun, jika Anda mencoba memainkan trik apapun, saya punya seratus cara untuk membuat Anda berkeping-keping. Saya akan membuka rute pelarian dalam formasi untuk Anda, hanya untuk sementara waktu. Ketika formasi benar-benar dipulihkan, Anda hanya akan terjebak sekali lagi, tanpa harapan untuk melarikan diri sepenuhnya saat ini. Formasi sedang diaktifkan kembali untuk bertahan melawan iblis. Kami membuat beberapa perubahan untuk memberikannya kemampuan untuk menyerang dan bertahan secara aktif juga, sehingga mereka mungkin akan diusir kembali ke hutan belantara yang terpencil. Petik 2 Yah, aku pasti akan berusaha untuk memberikanmu jawaban yang memuaskan. Mangki digembleng oleh prospek kebebasan. Dia telah menunggu 200 ribu tahun sejak zaman kuno. Namun, tiga bulan terasa terlalu lama ketika dunia luar memberi isyarat. Menghabiskan begitu banyak waktu di dunia bawah tanah ini telah mengajarinya bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kebebasan pribadinya. Setelah membuat perjanjian dengan Mangki, Jiang Chen kembali ke simpul kedua dan terus melakukan perbaikan di sana. Kemunduran di sini agak lebih serius daripada simpul terakhir yang pernah dikerjakannya, tetapi pengalaman yang dia kumpulkan di sana mempercepat upayanya di sini. Setelah beberapa saat, Xia Tianzhe datang untuk menemukan Jiang Chen. Jadeves sudah dalam pelarian lebih dari sehari sekarang. Dia tersenyum licik. Apakah kamu tidak akan melakukan sesuatu tentang hal itu? Biarkan dia lari, Jiang Chen tersenyum dengan tenang. Huff, aku tidak begitu bodoh untuk tidak tahu tentang cahaya grid Veluriam Lemp, nak. Anda dapat melacak lokasinya kapan saja setelah Anda memasang segel padanya. Sebagai letnan kuno grid divine Veluriam, Xia Tianzhe tidak asing dengan harta milik tuan lamanya. Bab 2174 banding 2174 Jiang Chen mendengus dan memutar matanya. Kenapa repot-repot bertanya apakah kamu sudah tahu rencanaku? Xia Tianzhe mengerutkan bibir. Kamu mungkin tidak sabar, tapi aku memang tidak sabar. Saya mengenal Forefather Efil Sado pada zaman kuno. Dia bukan nenek moyang iblis tingkat atas, tapi dia leluhur tingkat kedua. Jika kita tidak membunuhnya saat dia masih disegel, akan jauh lebih sulit untuk menjatuhkannya setelah dia bebas. Apalagi, jika dia tetap bersembunyi, akan sangat sulit untuk mengejarnya. Petik 2 Setan bayangan bukanlah petarung terbaik, tetapi keterampilan sembunyi-sembunyi dan pembunuhan mereka yang hebat telah membuat banyak kultifator kuno terkungkung. Mereka jarang memenangkan pertempuran terbuka, tetapi kontribusi mereka pada perang kuno tidak dapat disangkal. Mereka telah membantu pasukan iblis dengan menyelesaikan misi yang mengharuskan sembunyi-sembunyi, seperti pembunuhan dan penyergapan yang tidak kalah berdampak daripada serangan terbuka. Banyak pembudidaya manusia telah menjadi korban setan bayangan dalam perang kuno. Beberapa bahkan terbunuh tanpa ada yang lebih bijak. Forefather Efil Sado membunuh setidaknya enam atau tujuh dewa kita di zaman kuno. Dia tidak sering membuat tangannya kotor, tetapi ketika dia melakukannya, seseorang akan melakukannya. Salah satu eksekutif senior Veluriam Kapitel menjadi sasaran dan disergap oleh Efil Sado ketika dia pergi keluar, dan dia mati di tangan iblis. Saat itulah faksi utama mengorganisir serangan gabungan dan akhirnya menyegel leluhur iblis. Petik 2. Di mana dia disegel? Tanya Jiang Chen. Xia Tianze membentangkan telapak tangannya dan mengakui, saya tidak tahu. Petik 2. Lalu mengapa kamu membuang-buang waktu untuk membicarakan hal itu? Gerutu Jiang Chen. Apakah kamu tidak berencana untuk menemukan Forefather Efil Sado melalui Jadeves? Jika kamu sudah tahu rencanaku, mengapa kamu terburu-buru? Jiang Chen terkekeh. Umurmu beberapa ratus ribu tahun. Jangan tidak sabar. Xia Tianze mengangkat tangannya dengan menyerah. Baiklah, aku tidak bisa memenangkan argumen ini. Namun, Anda harus cepat-cepat. Setelah Efil Sado membebaskan diri, dia akan menjadi ancaman besar. The Great Veluriam Torque sangat kuat, tetapi Anda belum memperbaikinya sepenuhnya, yang mencegah Anda memanfaatkan kekuatan penuhnya. Petik 2. Jiang Chen tidak membantah saat ini. Dia mengangguk. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Saya dapat menjamin Anda bahwa Jadeves tidak akan berani kembali ke nenek moyangnya dulu. Dia akan khawatir melakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Petik 2. Kapan kamu berencana untuk bergerak? Tanya Xia Tianze. Jika mungkin, setelah formasi diaktifkan kembali, jawab Jiang Chen. Xia Tianze menjadi gelisah. Bisakah kita menunggu begitu lama? Apakah Anda benar-benar berpikir setan akan membiarkan Anda mengaktifkan kembali formasi? Petik 2. Mereka sama sekali tidak ingin aku mengaktifkan kembali formasi. Itulah sebabnya Seratewin dan teman-temannya datang untuk misi bunuh diri. Jiang Chen tersenyum. Meski begitu, formasi dapat diaktifkan kembali dalam tiga bulan. Apakah Anda pikir mereka akan bisa keluar dari segel mereka saat itu? Itu pertaruhan, kata Xia Tianze dengan sedih. Bagaimana jika mereka melakukannya? Jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. Begitu saya merasakan di mana Forefather Efil Sado berada, saya akan memberikan kejutan yang paling indah. Namun, kami tidak memiliki tenaga kerja cadangan. Tiga node pembentukan tidak boleh rusak. Petik 2. Xia Tianze membenturkan dadanya. Jangan khawatir, aku akan merawat Efil Sado. Aku bisa mengalahkan iblis tua yang dilemahkan oleh segelnya. Petik 2. Dia tidak akan menolak kesempatan untuk menendang wajah musuh mereka ketika mereka jatuh. Anda baik untuk menawarkan, kakak Xia. Tunggu saja, kesempatan Anda akan datang. Kami tidak ingin kekuatan Anda sia-sia, bukan? Petik 2. Xia Tianze agak senang dengan pujian itu. Pemulihan simpul formasi di domain miriat bukanlah tugas yang sulit bagi Jiang Chen. Yang mulia Sky Soarer telah menyelesaikan banyak langkah untuknya. Tuan mudah hanya tangan dengan beberapa detail yang lebih rumit. Selama Dongtime, dia telah mengunjungi Istana Pilregal beberapa kali. Setelah membangun kembali, sekte itu melonjak ke ketinggian baru. Banyak wajah baru dapat dilihat di antara yang sudah dikenal. Mereka adalah masa depan Regal Pil Palace. Mereka yang selamat dari bencana yang menimpa Istana menempati posisi baru dengan status hebat. Mugaoki, khususnya, sekarang menjadi sosok totem Istana. Bakat alaminya menyaingi bakat Ji San. Kemajuannya adalah yang tercepat selama bertahun-tahun, dan konstitusi kayu bawaannya mulai mencapai potensinya. Sungguh tak terduga melihat Istana makmur ketika dulunya runtuh setelah invasi. Para saudari Ling senang dengan kedatangan Jiang Chen dan menyambutnya secara langsung. Ling huyir ramah seperti biasa. Dia mengaitkan lengannya di sekitar Jiang Chen dan mengobrol tanpa henti. Dia tidak pernah menjadi satu untuk batas antara pria dan wanita. Dia tidak pernah mengerti perlunya menjaga jarak dengan pria. Ling biar menjadi lebih ramping sejak dia kembali, tetapi juga menjadi jauh lebih elegan. Dia sekarang satu-satunya yang bisa menyaingi Mugaoki di Istana Pilregal. Jiang Chen memberi tahu Ling biar tentang kepulauan Blusmoque. Dia menghela nafas. Keluarga kerajaan Blusmoque terlalu picik dan serakah, yang akhirnya menjadi kejatuhan mereka. Mereka tidak perlu disalahkan siapapun kecuali diri mereka sendiri. Meskipun demikian, mereka memperlakukan saya dengan sopan ketika saya ada di sana. Petik 2. Kamu benar. Mulai sekarang, keluarga kekaisaran akan tidak ada lagi di miriat abis, dan bahkan kepulauan Blusmoque kemungkinan akan diukir oleh sepuluh negeri suci. Petik 2. Ling biar mengangguk. Itu sudah seumur hidup yang lalu. Dia tidak ingin melihat kembali ke masa lalu. Dia mendapatkan jeda sesaat setelah kembali ke Regal Pil Palace. Bagaimana huanger, Jiang Chen? Ling biar bertanya dengan samar. Dia baik-baik saja, kata Jiang Chen sambil tersenyum. Dia bertanya tentangmu dari waktu ke waktu. Anda seperti saudara perempuan baginya, kakak perempuan senior biar. Anda harus mengunjunginya kadang-kadang. Petik 2. Ling biar mengangguk. Aku akan mengunjungi gunung Merak Suci saat aku bebas. Petik 2. Memperhatikan nada tertekannya dan kurangnya antusiasme, Jiang Chen tersenyum dan mengucapkan beberapa kata kepadanya sebelum pergi untuk mencari Mugaoki. Ling huyar menyaksikan Jiang Chen pergi dan cemberut ketika dia melihat betapa sedihnya saudara perempuannya. Itu adalah kesempatan bagus bagimu untuk mengaku padanya, saudari. Kenapa tidak? Anda sangat menyukainya, tetapi Anda tidak pernah mengatakan apa-apa. Saya tidak mendapatkan Anda orang. Petik 2. Ling biar berhasil tersenyum. Hentikan omong kosong, huyar. Saya. Petik 2. Iya-iya, tidak ada apa-apa di antara kalian berdua. Jika saya punya batu untuk setiap kali Anda mengatakan itu, saya akan kaya. Anda selalu tampak sangat tersesat saat melihatnya. Ini tidak seperti biasanya. Petik 2. Ling huyar membusungkan dadanya yang cukup saat dia memarahi saudara perempuannya. Bab 2175 banding 2175. Jadeves telah berkeliaran di luar, bertanya-tanya apakah dia harus pergi ke Forefather Evelsado. Dia ingin, tapi dia masih ragu. Bagaimana jika semua ini adalah bagian dari rencana Jiang Chen? Mungkin Jiang Chen sendiri tidak tahu di mana leluhurnya berada. Kalau tidak, mengapa manusia belum melakukan sesuatu? Mungkin pemimpin manusia sedang menunggunya untuk mengungkapkan lokasi leluhurnya. Namun, dia adalah satu-satunya iblis bayangan aktif saat ini. Yang lain sudah diam di zaman kuno. Jadeves tidak memiliki siapapun untuk beralih selain Forefather Evelsado. Dia tidak bisa dengan baik meminta bantuan iblis setan, bukan? Tunggu, iblis-iblis. Gagasan berani muncul di benaknya. Dia bisa membiarkan iblis jahat jatuh hati padanya. Gagasan jahat itu berakar dan berkembang. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menemukan rencananya sebagai rencana yang solid. Dia akan mengarahkan perhatian Jiang Chen ke Forefather Stonevian dari Setan Yin. Maka Stonevian akan menjadi sasaran. Iblis dilarang berkelahi dan menjual satu sama lain, tetapi tidak jarang iblis berkomplot melawan rekan-rekan mereka. Jadeves segera menemukan alasan untuk membenarkan perilakunya. Dia hanya akan menemukan rogemis. Dia tidak menjual siapapun. Setan bayangan adalah pelacak berbakat. Jadeves menemukan rogemis dalam dua hari. Rogemis telah mempercayai kata-kata Seratewin dan memanggil sejumlah besar hantu untuk menyerang dua simpul formasi. Tetapi bukan saja rencananya gagal menjadi efektif, lebih dari separuh bonekanya telah dihilangkan. Serangan balik yang dihasilkannya sangat merusaknya, dan ketika dia sudah cukup pulih untuk menyelidiki apa yang telah terjadi, dia menemukan bahwa seluruh kekuatan bayangan iblis telah musnah. Kesadaran menakutkan itu mencengkeramnya ketakutan. Dia beruntung telah bertugas menjaga dua node formasi lainnya diduduki. Jika dia menyerang Jiang Chen dengan Seratewin, dia akan melangkah ke perangkap manusia. Ketakutan yang berkepanjangan memperdalam ketakutannya pada pemimpin manusia. Begitu dia melihat Jadeves, reaksi langsungnya adalah bahwa ini adalah penipu. Dengarkan aku, Taois Rogemis, aku bersumpah pada dewa iblis tertinggi bahwa aku bukan penipu. Jadeves khawatir Rogemis akan pergi begitu saja. Rogemis mempertimbangkan Jadeves dengan hati-hati dan keduanya merasakan garis keturunan yang lain. Hanya setelah memastikan bahwa ini adalah Jadeves yang asli barulah Rogemis bersantai. Namun, dia mempertahankan ekspresi tanpa ekspresi. Dia tidak ingin terlalu terlibat dengan hantu bayangan lagi. Kenapa perlakuan dingin, Taois Rogemis? Kita mungkin berasal dari suku yang berbeda, tetapi kita semua iblis. Bukan. Jadeves mengenakan tatapan polos saat dia berbicara dengan nada sedih. Rogemis mencibir, aku memperingatkan Seratewin bahwa rencanamu terlalu berisiko, tetapi dia tidak mendengarkan. Lihatlah apa yang terjadi padanya. Dia sudah mati? Bukan. Petik 2. Jadeves menghela nafas. Berhenti menggosoknya. Kami memiliki kesempatan untuk mengubah air pasang, Taois Rogemis. Apakah kamu tidak setuju? Rogemis mencibir, kau sendiri yang pasang ombak. Jangan seret aku denganmu. Saya tidak memainkan game ini lagi. Petik 2. Tentang apa ini? Taois Rogemis. Saya bukan satu-satunya yang harus membantu ras kami. Anda iblis setan harus membuat kontribusi Anda juga. Begitu pemuda itu mengaktifkan kembali formasi, kita bukan satu-satunya yang akan menderita sekarang, kan? Petik 2. Rogemis melakukan tingkat kehatian-kehatian yang paling tinggi sekarang ketika menyangkut bayangan setan, seperti yang akan dilakukannya pada manusia. Tidak peduli apa kata bayangan setan dan bagaimana dia mengatakannya, Rogemis tidak percaya padanya. Dia telah memutuskan untuk mengabaikan iblis dan tinggal jauh, jauh sekali. Domein manusia tidak bisa diremehkan. Kami membayangi setan telah mengambil risiko dan memberikan hidup kami untuk mendapatkan wawasan tentang kekuatan domain. Jika kita membiarkan manusia mengaktifkan formasi, kita yang tertinggal di sini akan terjebak. Anda tidak perlu saya memberitahu Anda apa yang akan terjadi selanjutnya, bukan? Petik 2. Rogemis mengangkat telinga dengan malas. Kau sudah selesai. Jika sudah selesai, enyahlah. Petik 2. Dia tidak akan jatuh untuk trik bayangan setan lagi. Kegagalan operasi sebelumnya adalah noda pada catatannya. Jika nenek moyang itu kemudian mengetahui bahwa ia telah disusui lagi, ia akan membayar dengan nyawanya beberapa kali lipat. Jadeves cemberut. Mengapa kamu begitu keras kepala? Rogemis mendengus. Kalian bayang-bayang iblis akan membawakan saya kemalangan dari sepuluh kehidupan. Kamu ingin bertahan. Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi. Petik 2. Dia menghilang dalam kepulan asap. Jadeves mencibir. Dia tidak akan membiarkan iblis Yin pergi begitu saja. Dia membayangi Rogemis dengan cermat. Menyadari ekornya, Rogemis sudah cukup dengan pelecehan itu. Dia menghentikan Jadeves dengan ekspresi galak. Apakah kamu menghantuiku sekarang? Haruskah aku mengirimu ke neraka? Petik 2. Jadeves tersenyum lebar. Kami iblis tidak diizinkan untuk bertarung satu sama lain. Teman-temanku sudah mati sekarang, Daois Rogemis. Saya tidak memiliki siapapun untuk beralih. Tentu saja aku akan pergi denganmu. Ada kekuatan dalam jumlah. Lebih baik bagi kita untuk tetap bersatu daripada bertarung sendirian. Petik 2. Potong omong kosong itu, bentak Rogemis. Aku sudah bilang untuk bangkit dan kamu lebih baik melakukannya. Jangan membuatku marah lebih jauh, atau aku akan menganggapmu seperti hantu. Jadeves melanjutkan tanpa malu-malu, kamu tidak akan melakukan sesuatu yang sembrono. Tak satupun dari kami yang bisa menerima hukuman karena saling bertarung. Petik 2. Rogemis akan senang untuk menghancurkan setan bayangan. Sayangnya, bahkan pertikaian sangat dilarang, apalagi membunuh teman sebaya. Dia meredam amarahnya dengan upaya. Kau laki-laki for a father Efil Sado. Rekan Anda sudah mati, tetapi Anda bisa pergi ke nenek moyang Anda. Untuk apa kau mengikutiku? Petik 2. Aku membuat kesalahan, jawab Jadeves. Aku khawatir nenek moyang akan menghukumku. Petik 2. Rogemis mengejek dengan tidak percaya. Tiba-tiba, kesadaran menyadarinya. Wajahnya menegang menjadi cemberut dan matanya berapi-api. Kau menipu, Jadeves. Anda baru saja melarikan diri dari manusia. Anda tidak kembali ke nenek moyang Anda karena takut memaparkannya. Tetapi Anda datang kepada saya. Kamu. Petik 2. Tiba-tiba datang kepadanya apa yang sedang direncanakan Jadeves. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia bisa mengambil sedikit pelecehan, tetapi dia tidak akan mentolerir rencana tercelah seperti itu. Bajingan itu berani membiarkan iblis setan jatuh. Jika manusia telah menonton Jadeves, Rogemis pasti terlihat juga. Jika dia kemudian kembali ke Forever the Stonevian, dia akan secara tidak sengaja mengungkapkan lokasi leluhurnya. Rogemis terbakar amarah.